Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid seratus. Ka arina itulah, maka ka etika orang-orang larah dan para gegeduk mendekati padukuhan induk, maka anak-anak muda pun telah berada di belakang mereka pada jarak beberapa puluh patok. Kita akan emasuki padukuhan dengan diam-diam berkata pemimpin orang-orang larah itu. Seperti yang dikehendaki oleh pemimpinnya, maka orang-orang larah itu pun telah emasuki padukuhan induk dengan diam-diam. Mereka berusaha untuk dapat langsung em menuju ke rumah kibuyubumiagara. Namun, ternyata bahwa mereka tidak dapat em energa perumah itu sebagaimana em mereka kehendaki. Ternyata di dekat regola rumah kibuyub terdapat sebuah gardu. Satu dua orang yang pernah em melihat-lihat keadaan rumah kibuyub di malam hari, dapat meningkir dari pengamatan orang-orang di gardu itu. Namun yang dapat adalah terlalu banyak orang untuk dapat menghindarkan diri dari penglihatan orang-orang di gardu itu. Karena itu, maka pemimpin dari orang-orang larah itu justru em em merintahkan beberapa orangnya untuk menyergap gardu itu dan em em bungkam orang-orang yang ada di dalamnya. Jika mereka melawan, apa boleh buat berkata gegeduk itu? Baginya nyawa orang em memang tidak begitu berharga. Sebenarnya lah tiba-tiba saja lima orang telah muncul di depan gardu itu sambil mengacukan senjata mereka. Dengan lantang salah seorang dari mereka berkata geram kalian tidak akan dapat melawan kami. Jika kalian mencoba, maka berarti kalian akan mati. Aku tidak bermain main. Kematian bagi kami tidak akan em em bekas apa-apa. Anak-anak muda itu em memang terkejut. Mereka ternyata terlalu asik bermain main untuk mengusir kantuk, sehingga mereka tidak melihat orang-orang yang sudah mereka duga sebelumnya itu datang dengan tiba-tiba. Untuk beberapa saat anak-anak muda itu berdiam diri. Sementara orang yang mengancam itu berkata berikan senjata kalian. Anak-anak muda itu termangu em memangu. Senjata-senjata mereka adalah senjata-senjata yang diterimanya daripada pokan bajera setah sehingga bagi mereka senjata itu merupakan senjata yang sangat berarti. Sementara itu, kawan-kawan orang yang em engancam itu telah memasuki halaman kad buyutan. Mereka meloncati dinding halaman dan langsung turun di halaman samping. Tetapi yang tidak mereka duga, bahwa mereka ternyata telah berada di belakang gandok tempat para cantrik tinggal selama mereka berada di bumi agara. Karena itu, maka para cantrik pun telah terbangun. Telinga mereka yang tajam, telah menangkap langkah orang yang tidak hanya satu-dua di belakang gandok itu. Mereka telah datang berkata salah seorang di antara para cantrik. Karena itu, dengan tangkasnya, para cantrik itu telah berbenah diri. Mereka segera menyangkutkan pedang em mereka di lambung. Sejenak mereka mendengarkan rap kaki di belakang gandok itu dengan saksama. Namun orang-orang itu telah menebar. Mereka cukup banyak desis salah seorang dari mereka. Kelima cantrik itu pun segera em em buka pintu bilik mereka dengan sangat berhati-hati. Ternyata belum ada di antara orang-orang yang datang itu di halaman depan. Karena itu, maka berlima em mereka pun segera berlari keluar dan naik ke pendapa. Kenapa anak-anak muda yang berada di gardu tidak em em bunyikan isyarat desis para cantrik? Beberapa orang pengawal yang ada di peringgitan em memang terkejut melihat para cantrik itu. Seorang di antara para cantrik itu berkata bersiaplah. Mereka telah datang. Regol halaman itu masih tertutup, jawab pemimpin sekelompok anak muda yang ada di peringgitan. Mereka tidak masuk melalui regol. Tetapi em mereka masuk melalui dinding halaman di belakang gandok, jawab cantrik itu. Anak-anak muda itu pun segera bangkit. Senjata mereka pun dengan cepat telah berada di tangan. Namun cantrik itu berkata kita tidak mau terlambat. Bunyikan isyarat. Dua orang di antara anak-anak muda itu telah meloncat berlari untuk em em bunyikan kentongan ye yang tergantung di serambi gandok. Namun langkah mereka terhenti. Ternyata orang-orang yang em em asuki halaman samping di belakang gandok itu telah mulai em em ngalir ke halaman. Bangunan kibuyuk desis salah seorang cantri ki yang telah em em persiapkan diri. Seorang di antara para cantri itu telah em mengukul daun pintu peringgitan. Mula-mula em em mang hanya perlahan-lahan. Namun ketika orang-orang ye yang berada di halaman itu mulai bergerak, maka ketukan pintu itu menjadi semakin keras. Kibuyuk pun terkejut. Dengan cepat ia tanggap. Karena itu, maka ia pun telah em em persiapkan diri. Ketika ia berdiri di pintu, kibuyuk em em mang ragu-ragu. Karena itu, maka ia pun bertanya siapa di luar. Kami, para pengawal kibuyuk, jawab salah seorang di antara anak-anak muda itu. Kibuyuk pun telah em em buka pintu. Namun pedangnya telah teracu. Ada apa bertanya kibuyuk yang belum melihat beberapa orang yang bergerak di halaman. Mereka telah berada di halaman jawab pengawal itu. Kenapa kalian tidak em em buni ikan isyarat bertanya kibuyuk? Kami terlambat. Kentongan itu telah mereka kuasai, jawab pengawal itu. Ada kentongan kecil di longkangan desis kibuyuk. Pengawal itu ragu-ragu, sementara kibuyuk telah keluar dan berdiri di antara para cantri. Orang-orang yang berada di halaman itu mulai bergerak mendekati pendapa. Sementara yang lain telah berada di serambi gandok dan selebihnya mencoba mengepung rumah itu. Namun akhirnya pengawal itu masuk ke rumah kibuyuk dan pergi ke pintu butulan. Seorang anak muda, yang sehari-hari memang bekerja pada kibuyuk bertanya kau mau mencari apa? Kentongan jawab pengawal itu. Anak em udah yang juga telah bersenjata itu pun em em bawa pengawal itu ke longkangan. Seorang laki-laki yang sudah separuh beba telah terbangun pula dan bertanya ada apa? Cepat, bangunkan para pembantu di rumah ini berkata anak muda itu. Pengawal itu pun segera em menemukan kentongan kecil yang tergantung di longkangan. Namun sebelum ia em eng ayunkan pemukul, ia berkata amankan nih ibu yud dan keluarga yang lain. Mereka tidak ada di rumah. Sejak kemarin mereka telah diungsikan. Memang tidak ada yang tahu, jawab anak muda itu. Pengawal yang sudah em em megang pemukul kentongan itu mengangguk kecil. Namun tangannya pun kemudian telah terayun em memukul kentongan itu dengan nada titir. Orang-orang yang ada di halaman em emang terkejut mendengar suara kentongan itu. Namun suara itu seakan-akan merupakan perintah bagi mereka untuk segera menirgap. Ternyata suara kentongan itu juga mengejutkan orang-orang larah yang mengancam anak-anak muda yang ada di gardu di luar regol rumah kibuyut. Namun saat yang sekejap itu telah dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang ada di gardu. Seorang di ancara mereka dengan cepat meloncat ke samping sambil menarik pedangnya. Sedangkan yang lain pun telah bangkit berdiri di lantai gardu yang agak tinggi. Itu. Dengan cepat senjata mereka pun telah terayun, sementara seorang di antara mereka telah em em ukul empu oncor yang dipasang di imper gardu itu, sehingga oncor itu pun telah terjatuh hampir menimpa orang-orang yang sedang mengancam itu. Karena itu, maka orang-orang yang mengancam anak-anak muda itu pun berloncatan surut, sehingga oncor itu tidak mengenai dan em em belakar kulit mereka. Namun dengan demikian, maka anak-anak muda yang ada di gardu itu telah luput dari tangan mereka. Kegelapan yang tiba-tiba saja mencengkam setelah oncor itu padam, dipergunakan oleh anak-anak muda itu dengan sebaik-baiknya, sehingga sejenak kemudian, mereka telah berada di luar gardu itu. Dengan demikian maka mereka pun telah siap untuk bertempur melawan orang-orang yang mengancam itu. Tetapi dalam titik pada itu, maka orang-orang yang menierang rumah kibayut pun telah mulai menierang. Yang ada di pendapa adalah lima orang cantrik, kibuyut dan beberapa orang pengawal. Sementara itu, para pembantu kibuyut juga sudah bersenjata apa saja yang dapat mereka pegang. Parang, linggis atau kapak pembelah kayu. Namun suara kentongan itu telah terdengar oleh anak-anak muda yang ada di gardu di mulut lorong. Apalagi ketika dalam kegelapan, seorang anak muda ik berada di gardu di depan regol kibuyut itu pun sempat eme memukul kentongan pula, sementara yang lain mulai eme mancing pertempuran. Demikianlah, maka pertempuran pun segera berkobar. Di luar dan di dalam halaman rumah kibuyut. Namun agaknya lima orang cantrik kibuyut dan para pengawal masih terlalu sedikit untuk menghadapi orang-orang yang eme ni erang padukuhan induk itu. Karena itu, maka para cantrik dan pengawal itu pun segera terdesak mundur ke perincitan. Sementara itu, beberapa orang peni erang yang lain berusaha untuk eme mecahkan pintu seketeng untuk eme bungkam suara kentongan yege dipukul di Longcangan. Meskipun kentongan itu kecil, tetapi suaranya justru melengking tinggi menggetarkan udara malam di padukuhan induk kabuyutan bumiagara. Ternyata pada saat yang demikian, anak-anak eme udaya yang menunggu isyarat di luar padukuhan telah berlari-lari ke regol padukuhan. Namun KM Udian bersama dengan anak-anak muda yang berada di regol, eme mereka telah eme nuju ke rumah kibuyut. Kedatangan mereka telah eme ngejutkan orang-orang larah dan para gegeduk ye yang telah ada di halaman rumah itu. Begitu banyak anak muda yang datang. Namun orang-orang yang datang menyerang itu menganggap bahwa mereka tidak lebih dari anak-anak pedesaan yang hanya pandai menyabit rumput. Namun setelah senjata mereka mulai beradu, maka anggapan mereka pun segera berubah. Apalagi mereka yang telah bersentuhan dengan para cantrik yang ada di pendapa. Meskipun semula mereka mampu mendesak para cantrik dan kibuyut keperinggitan, namun mereka tidak dapat mengingkari, betapakah eme empuan para cantrik itu telah mengguncangkan senjata-senjata eme mereka. Namun ketika anak-anak muda bumiagara mulai eme masuki halaman kibuyut, maka keseimbangan pun segera berubah. Orang-orang larah itu harus turun lagi dari pendapa untuk melawan anak-anak muda itu. Bahkan eme mereka yang sedang berusaha merusak pintu seketeng pun harus turun pula ke halaman. Seorang di antara mereka yang menierang rumah itu telah berusaha eme manjat dinding di sebelah seketeng dan masuk ke longkangan. Dengan serta merta ia eme niarang anak muda yang masih saja eme membuni ikan kentongan dan bahkan telah disahut oleh kentongan di gardu-gardu dan rumah-rumah di padukuhan itu sehingga suaranya menjadi sangat riuh. Namun orang itu ternyata bernasib sangat buruk. Anak muda yang eme memukul kentongan itu eme emang meletakkan pemukul kentongannya, namun langsung eme mencabut pedangnya. Ia pun segera menyambet orang itu sehingga keduanya pun segera bertempur di longkangan. Namun dua orang pembantu di rumah kibuyut itu telah ikut pula eme memasuki lingkaran pertempuran. Seorang di antaranya eme em bawah kapak dan iya yang lain eme em bawah sepotong besi yang tajam untuk eme ngupas kelapa. Yang mulai emula melukai orang itu adalah anak muda yang bersenjata pedang dan yang telah ditempa oleh para cantrik daripada pokan bajera setah. Namun kemudian, orang itu kehilangan keseimbangan ketika ujung pedang anak muda itu masih saja eme em burunya. Dalam keadaan yang demikian, orang itu tidak sempat mengelakan pukulan yang eme em pergunakan sepotong besi pengupas kelapa itu, sehingga sepotong besi itu telah mengenai punggungnya. Orang itu mengaduh kesakitan. Tubuhnya langsung jatuh terjerembap. Pada saat itu orang yang eme em bawah kapak pembelah kayu itu telah mengangkat kapaknya dan diayunkannya ke leher ornak yang belum sempat bangkit itu. Namun ternyata kapak itu bagaikan didorong menyamping sehingga tidak mengenai sasarannya. Kapak itu terhunjam dalam-dalam di tanah, hanya sejengkal dari leher orang yang jatuh terjerembap itu. Kau tidak perlu eme em bunuhnya berkata anak muda itu kepada orang yang telah eme ngayunkan kapaknya itu. Tetapi ia telah menierang rumah ini jawab orang ye ang eme megang kapak itu. Ia tidak akan dapat bangkit lagi. Punggungnya tentu sudah patah berkata anak muda itu. Anak muda itu masih ragu-ragu. Namun pengawal itu berkata betapapun kuatnya tulang-tulangnya, tetapi dihantam dengan linggis sekuat itu, tentu tidak akan dapat tahan. Jika tulang punggungnya tidak patah, tentu sudah retak. Anak muda itu eme ngangguk-angguk. Namun ia pun segera mengangkat kapaknya dan melangkah ke seketeng. Kawakan kemana bertanya pengawal itu. Aku akan turun ke halaman. Aku ingin turut bertempur jawab orang ye ang eme eme bawah kapak itu. Kemarilah. Kita keluar lewat ruang dalam. Jangan eme eme bunuh diri. Demikian kau keluar lewat seketeng, kepalamu akan dipenggal putus oleh orang-orang yang sudah berada di luar seketeng itu. Orang yang eme eme bawah kapak itu termangu emangu. Namun kemudian ia pun telah eme ngurungkan niatnya. Sebaiknya kalian berjaga-jaga di sini. Jika ada orang eme eme manjat dinding di sebelah eme ni ee belah seketeng itu, hentikan dengan caramu. Bagus berkata orang ye yang eme eme bawah kapak aku akan menyelesaikan mereka. Tetapi kau jangan bersikap seperti itu. Kau akan terkejut mengalami kenyataan yang tidak kau duga sebelumnya. Karena itu lebih baik kau bersikap berhati-hati dan eme eme pergunakan penalaranmu dengan baik. Simpanlah sedikit gejolak perasaanmu sehingga ada keseimbangan antara perasaan dan penalaran berkata pengawal itu. Orang yang eme eme bawah kapak itu eme ngangguk-angguk. Katanya ya. Aku mengerti. Demikianlah pengawal itu pun segera masuk ke ruang dalam. Sementara itu, di pendapat telah terjadi pertempuran. Namun pertempuran yang sengit telah terjadi pula di halaman. Anak-anak muda ye yang datang dari padukuhan. Padukuhan telah berada di halaman itu pula. Demikian pula anak-anak muda ye yang telah ditempa secara khusus oleh para cantrik serta para bebahu ye yang telah meningkatkan ilmunya. Para gegedruk yang ada di halaman, eme emang tertahan oleh para cantrik yang memiliki kemampuan ye yang lebih tinggi dari anak-anak muda bumi agara. Dengan senjata yang eme mereka buat secara khusus, maka para cantrik itu seakan-akan eme eme miliki ilmu ye yang jauh lebih tinggi dari kemampuan eme mereka yang sebenarnya. Namun gegedruk yang meniarang kabuyutan bumi agara yang diminta eme eme bantu orang-orang larah itu adalah orang-orang yang telah eme eme miliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, meskipun dengan susah payah, mereka eme empu mengimbangi para cantrik ye yang terpilih daripada pokan bajera seta itu. Dengan demikian, MAK pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Anak-anak emuda bumi agara emasih saja berdatangan. Bahkan mereka yang masih belum sempet meningkatkan kemampuan telah datang pula ke halaman. Namun kawan-kawan mereka yang telah eme miliki senjata khusus yang mereka terima daripada pokan bajera seta itu berusaha untuk menahan mereka agar mereka berjaga-jaga saja jika ada di antara lawan-lawan mereka yang akan melarikan diri. Orang-orang larah yang datang untuk menebus kegagalan mereka, serta melepaskan dendam atas kematian beberapa orang di antara mereka termasuk yang terluka parah dan menjadi cacat seumur hidupnya, serta rencana mereka untuk merampok seisi padukuhan induk kabuyutan bumi agara, telah mengerahkan kemampuan mereka. Sebagai mana kebiasaan mereka, maka mereka telah bertempur dengan garangnya. Bahkan semakin lama menjadi semakin keras dan kasar. Para gegeduk pun telah menghentakkan kemampuan mereka. Mereka eme memang tidak mengira bahwa di bumi agara ada anak-anak muda yang eme miliki kemampuan demikian tinggi. Mereka tidak tahu bahwa eme mereka adalah para cantrik daripada pokan bajera serta. Bahkan juga eme mereka tidak tahu bahwa di antara anak-anak eme udah bumi agara sendiri dengan senjata yang mereka terima daripada pokan bajera serta telah mampu bertempur dengan garangnya. Namun ternyata bahwa orang-orang larah segera eme nemui kesulitan. Anak-anak muda yang berdatangan telah eme mendesak maju, sementara orang-orang larah dan para gegeduk yang datang tidak mampu mendesak orang-orang yang berada di pendapa. Dengan demikian orang-orang larah dan para gegeduk itu justru telah terjepit. Para cantrik, beberapa pengawal dan beberapa orang bebahu yang kemudian juga telah berdatangan di rumah kibuyu telah mendesak mereka dari pendapa. Sementara anak-anak muda telah eme ngepung halaman itu dan menekan orang-orang larah dari segala penjuru. Orang-orang larah dan para gegeduk itu eme memang mulai menjadi gelisah. Namun kegelisahan orang-orang yang kasar dan bahkan buas itu telah terungkap dalam sikap mereka. Orang-orang yang meniarang padukuhan induk kabuyutan bumi agara itu eme memang semakin lama eme menjadi semakin keras, kasar dan bahkan buas. Mereka sama sekali tidak lagi berpijak pada paugeran perang. Apapun yeang dapat emereka lakukan telah emereka lakukan untuk menghalau serangan anak-anak muda yeang masih mereka anggap belum waktunya untuk turun ke medan pertempuran. Namun ternyata mereka eme memang empu. Mereka justru telah eme ngejutkan orang-orang larah dan para gegeduk, karena mereka mampu mengimbangi dan bahkan ada di antara mereka yeang mendesak lawan mereka. Apalagi para cantri kiang mendesak lawan-lawannya turun dari pendapa. Namun dengan demikian maka para gegeduk dan orang-orang yang eme rasa telah terbiasa hidup di antara garangnya tindak kekerasan itu, sama sekali tidak mau melihat keniatan bahwa anak-anak muda bumi agara mampu melawan emereka. Mereka juga tidak tahu bahwa ada lima orang cantrik terpilih dari perguruan bajera seta yeang berada di kabuyutan itu justru untuk meningkatkan kemampuan anak-anak muda di kabuyutan itu. Kabuyutan yeang pernah eminta bantuan beberapa pihak untuk eme nierang pada pokan bajera seta itu sendiri. Lebih-lebih lagi para gegeduk yeang datang dengan dada tengadah serta eme nyatakan kesediaan emereka eme bantu orang-orang larah, emeskipun dengan pamrih, merampok isi kabuyutan bumi agara, khusus di padukuhan induk. Para gegeduk itu telah bertempur dengan garangnya bagaikan orang kehilangan alar. Senjata, mereka terayun-ayun mengerikan. Seorang di antara emereka eme bawa canggah yeang ujungnya justru berkait dengan tangkai yang tidak begitu panjang. Kemampuannya eme eme permainkan senjatanya yeang mengerikan itu, eme eme buat beberapa anak muda terdesak minggir. Namun seorang cantrik yang melihatnya, segera eme meloncat ke arahnya dengan eme eme bawa tombak pendek di tangannya. Ketika mulut canggah yeang bercabang dua itu hampir menjepit leher seorang anak muda, maka dengan tangkasnya cantrik itu telah eme eme ukulnya sehingga ujung canggah itu terangkat. Meskipun metu canggah itu masih juga menentuh dan menyambar ikat kepala anak muda itu, namun kepala anak muda itu masih dapat diselamatkan. Tetapi anak muda itu justru hanya dapat eme eme jamkan matanya. Ketika ikat kepalanya terbang, eme akarasa rasanya kepalanya lah yeang terlepas dari leharnya. Tetapi anak muda itu menyadari keadaannya ketika seorang kawannya eme dorongnya sambil berkata awas. Kau dapat kehilangan kepalamu jika kau termenung saja seperti itu. Anak muda itu meraba kepalanya. Ternyata kepalanya masih ada di tempatnya. Hanya ikat kepalanya sajalah yang terlempar jatuh, sementara rambutnya yeang eme manjang terurai kusut. Anak muda itu sempat eme ngikat rambutnya. Kemudian dengan eme menggeretakan giginya menyerbu ke medan pertempuran yang menjadi semakin keras dan kasar. Namun anak muda yeang kepalanya ternyata masih melekat di tubuhnya itu, justru telah kehilangan rasa takutnya. Senjatanya telah berputar dengan cepatnya. Sambil berteriak, maka ia telah eme nyerang salah seorang perampok dari larah itu. Sementara itu, gegeduk yang kehilangan korbannya menjadi sangat marah. Ia merasa berhak untuk mendapatkan gantinya. Anak muda yeang eme bawa tombak itu harus dapat dibunuhnya dengan senjatanya yeang eme ngerikan itu. Ia harus dapat menjepit lehernya kemudian eme utarnya, sehingga kepala itu akan terlepas dari lehernya. Tetapi ternyata anak muda yeang eme bawa tombak itu demikian tangkas nih ah. Setiap kali, senjatanya justru berhasil ditepis menepi, sehingga sama sekali tidak mampu eme ni entus sasaran. Bahkan semakin lama. Rasa-rasanya ujung tombak anak muda itu justru semakin dekat dengan kulitnya. Dengan menggeram marah, orang itu telah menghentakan kemampuannya. Namun ternyata lawannya juga, masih mampu mengimbanginya. Bahkan dengan eme menghentakan kemampuannya, orang itu telah kehilangan banyak tenaga tanpa menghasilkan apa-apa. Di sebelah lain, dua orang. Anak muda dari kabu yutan bumi agara tengah bertempur dengan seorang gegedruk yeang bertubuh tinggi berdada bidang dan berkumis lebat dikening gegedruk itu eme bekas sebuah. Luka eme manjang. Sementara di dadanya, nampak pula bekas luka bakar yeang kehitam-hitaman. Dengan kasar orang itu eme ngumpet-umpet sejadi-jadinya ketika kedua orang anak emuda yeang melawannya itu eme asih saja mampu bertahan. Namun akhirnya kedua orang anak muda itu pun telah mengalami kesulitan pula. Gegedruk itu benar-benar seorang yang pilih tanding. Meskipun kedua orang anak muda yang melawannya itu telah eme-em pergunakan senjata yang diterimanya daripada pokan bajeraseta, namun ternyata bahwa kemampuan orang itu terlalu tinggi bagi anak-anak muda kabu wijetan bumi agara. Ketika kedua orang anak muda itu terdesak, maka seorang telah tampil pula menghampirinya. Bahkan dengan lantang anak muda itu berkata lepaskan orang ini. Di sebelah pendapa masih eme merlukan bantuanmu. Kedua orang anak muda itu meloncat mengambil jarak serta mencari kesempatan untuk berpaling. Ternyata yang datang itu adalah salah seorang di antara kelima cantrik pada pokan bajeraseta yeang berada di bumi agara. Karena itu, MAK kedua orang anak muda itu pun segera meninggalkan lawannya yeang berteriak marah jangan lari tikus-tikus kecil yeang sombong. Mereka tidak lari jawab cantrik itu sudah menjadi kebiasaan kami untuk berganti lawan. Aku sudah jemuh melawan seseorang yeang tidak mampu mengimbangi kemampuanku. Dibiarkannya, senjataku melukainya di beberapa tempat. Sehingga dengan demikian aku akan mencoba mencari lawan yeang lebih mengasihkan. Ternyata kau lebih sombong lagi dari kedua cucurut itu geram gegedruk itu. Cantrik itu tertawa. Katanya bumi agara M emang tempatnya. Sejak kecil kami telah mendapat latihan untuk meniombongkan diri, sehingga karena itu, maka kami M emiliki kemampuan yang tinggi. Apa gunanya K M empuan yang tinggi sekedar untuk meniombongkan diri geram orang itu? Sedikitnya kami dapat M embewat kau marah jawab cantrik itu. Orang itu tidak dapat menahan diri lagi. Gegedruk yeang bertubuh tinggi dan besar, serta berkumis lebat itu telah meloncat meniarang. Senjatanya M emang mendebarkan. Sebuah golok yeang besar dan berat. Cantrik itu ternyata cukup tangkas. Dengan cepat pula ia melenting menghindari serangan itu. Bahkan pedangnya yang juga terhitung besar dan panjang dengan cepat bergerak pula. Sejenak kemudian keduanya telah bertempur dengan sengitnya. Namun gegedruk itu segera mengerahkan kemampuannya untuk mendesak lawannya. Tetapi ternyata cantrik itu tidak M embiarkan dirinya didesak terus M nerus oleh gegedruk yeang bertubuh raksasa itu. Dengan tangkasnya cantrik itu berloncatan sehingga lawannya justru kadang-kadang menjadi bingung. Gegedruk yeang lain pun tidak mampu berbuat banyak. Seorang di antara mereka telah dikurung oleh hempet orang anak-anak muda, sehingga tidak lagi mampu M embiarkan kelebihannya di antara kawan-kawannya yeang lain. Bahkan empat orang anak muda itu telah M embiwatnya terlalu sibuk. Dengan demikian, maka orang-orang larah dan para gegedruk dan kawan-kawannya semakin lama merasa semakin sulit. Kekasaran mereka telah M embiwat anak-anak muda bumi agar menjadi semakin marah, sehingga mereka tidak lagi dapat M emgekang diri. Beberapa orang larah telah terluka dan bahkan di antara para gegedruk pun telah ada yeang tergores ujung senjata. Gegedruk yang bersenjata canggah, ternyata sulit untuk M emingimbangi kemampuan lawannya. Anak muda yang sebenarnya adalah seorang cantrik daripada pokan bajerasata yang bersenjata teombak pendek. Ternyata canggah yang mengerikan itu, tidak dapat bergerak secepat teombak pendek. Setiap kali serangan-serangan gegedruk itu tidak mampu mengenai sasaran. Lawannya dapat berloncatan dengan tangkasnya, sementara teombak pendeknya berputaran, bergetar, terayun darat sekali-sekali M ematuk dengan garangnya. Benturan-benturan yang terjadi M emberikan isyarat kepada gegedruk itu, bahwa anak muda yeang menjadi lawannya itu ternyata M emiliki kekuatan yang sangat-sangat besar serta ilmu yeang apan. Namun akhirnya, orang-orang larah itu tidak lagi melihat kemungkinan untuk dapat mengalahkan orang-orang bumiagara. Kibuyuk bumiagara dan para bebahu serta anak-anak muda yeang telah mendapat latihan khusus merupakan lawan yang sangat berat, di samping jumlah mereka yeang emang lebih banyak. Berapapun kuainya dan besarnya kemempuan seorang gegedruk, namun menghadapi empat orang anak muda yang terlatih dengan senjata yeang khusus, mereka emang ngalami kesulitan. Sementara itu para cantrik ternyata mampu menghadapi beberapa orang larah sekaligus. Namun orang-orang larah itu pun tidak lagi melihat kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka melihat cahaya api di balik dinding halaman rumah Kibuyuk bumiagara. Dengan demikian mereka menyadari, bahwa di belakang dinding itu terdapat beberapa buah obor yeang dipasang. Bahkan di belakang dinding halaman samping. Namun ternyata bukan hanya dinding depan dan samping, bahkan di balik dinding kebon di belakang pun telah dinialakan obor pula. Obor-obor itu em merupakan isyarat, bahwa halaman rumah Kibayut itu telah dikepung rapat. Tidak ada lagi lubang yang dapat dipergunakan untuk meloloskan diri dari tangan Kibuyuk bumiagara dan rakyatnya yang marah. Namun dalam pada itu, Kibuyuk bumiagara setelah melihat keseluruhan medan pun telah berteriak nyaring masih ada kesempatan bagi kalian yang telah datang. Menyerbu kabuyutan ini dengan em em bawa dendam di hati untuk menierah. Tetapi teriakan itu sama sekali tidak em mendapat tanggapan. Para gegeduk justru telah mengamuk dengan garangnya. Namun mereka em memang tidak dapat berbuat banyak. Gegeduk yang em em bawa canggah itu telah terluka di dadanya. Darah telah mulai mengalir dari lukanya itu. Sementara gegeduk yang em melawan empat orang anak muda yang sudah ditempa oleh para cantrik daripada pokan bajera setah itu pun telah tergores pula di lengan dan punggungnya. Berbeda dengan para gegeduk, maka orang-orang larasem asekali telah kehilangan keberanian. Apalagi mereka yang ditubuhnya telah menganggalu kaya yang parah. Bahkan ada di ancara mereka, sengaja atau tidak sengaja, telah terbaring dan tidak akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Karena itu, maka orang-orang bumiagara yang semakin lama semakin menguasai medan, mampu em em milih lawan. Para cantrik dan bebahu bumiagara telah mampu em em bedakan, bahwa di antara orang-orang yang menierang itu terdapat orang-orang berilemu yang pantas mendapat perhatian khusus. Yaitu para gegeduk yeang terbiasa merampok, em merampas dan em em bunuh. Karena itu, maka mereka pun telah em em empatkan diri untuk melawan orang-orang yeang garang itu. Sedangkan orang-orang laras yeang em memang termasuk juga kawanan perampok dan pencuri, tetapi mereka bukan orang-orang yang ditakuti karena namanya yang bergetar di bulak-bulak panjang dan tempat-tempat yang sepi. Bahkan em em asuki padukuhan-padukuhan yeang dihuni oleh orang-orang yang kaya. Tetapi para bebahu dan para cantrik sama sekali tidak gentare melihat bagaimana mereka bermain senjata. Bahkan gegeduk yang bersenjata canggah itu telah benar-benar terdesak. Canggah yeang dibangga-banggakan itu seakan-akan tidak berarti apa-apa dihadapan cantrik yang bersenjata teombak itu. Karena setiap kali teombak pendek itu, mampu mendahului putaran canggah gegeduk itu. Sedangkan yang lain pun hampir tidak mendapat kesempatan lagi. Ruang gerak mereka em menjadi semakin sempit. Meskipun mereka tidak mau melihat kenyataan yang sempat sekali tidak diduga sebelumnya, namun tubuh em mereka em memang telah tersentuh oleh senjata. Akibatnya para bebahu dan para cantrik em memang menjadi marah pula. Apalagi dalam keadaan yang terdesak itu, em mereka sempat sekali tidak berniat untuk menierah. Bahkan masih juga di antara mereka yang diberi kesempatan untuk meletakkan senjata, justru telah em manfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Seorang bebahu, yang kebetulan adalah kijagabaya terkejut ketika ujung senjata lawannya justru mengenai lengannya pada saat ia berkata letakkan senjata. Menirahlah, agar kau mendapat pengampunan. Namun kata-katanya patah karena serangan orang yang diberikan kesempatan menierah itu. Karena itu, maka kijagabaya menjadi sangat marah. Ia tidak mau lagi lengah dan apalagi menawarkan pengampunan. Dengan garangnya, MAK ia telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Kemampuan Yeang em memang telah dimiliki ditambah dengan latihan-latihan Yeang keras di bawah tuntutan para cantrik di padepokan bajera setah. Apalagi seorang anak muda Yeang melihat kijagabaya terluka telah terpancing untuk ikut bertempur bersamanya. Maka lawan kijagabaya itu tidak em mempunyai kesempatan lagi. Gegedung Yeang telah menjelajahi bulak-bulak panjang itu ternyata tidak mampu melawan kegarangan kijagabaya. Orang Yeang mendapat kepercayaan dari seisi kabuyutan bumiagara untuk menjaga ketenteraman dan ketenangan kabuyutan. Apalagi kijagabaya telah dibantu oleh seorang anak muda Yeang telah M.M. batasi ruang gerak gegeduk itu. Dengan kemarahan yang M.M. bakar seisi dadanya, apalagi ketika keringatnya M.M. belasai lukanya sehingga lukanya terasa sangat pedih, kijagabaya telah M.M. ni erang lawannya. Tanpa M.M. berinya kesempatan untuk M.M. balas. Dalam keadaan Yeang sulit itu, anak muda yang bertempur bersama S.M.A. dengan kijagabaya telah menjulurkan senjatanya, sebatang teombak pendek ke arah dada gegeduk itu. Namun ternyata gegeduk itu sempat melihat serangan itu, sehingga dengan tangkasnya ia sempat menghindar. Sambil bergeser ke samping gegeduk itu telah merendahkan dirinya. Dengan ayunan mendatar ia telah M.M. ni erang anak muda itu ketika teombaknya terjulur tanpa M.M. ngenai sasaran. Anak muda itu mengaduh tertahan. Ujung senjata gegeduk itu telah menggores lambungnya, sehingga kulitnya telah terkoyak M.M. manjang. Kijagabaya melihat sambaran pedang Yeang mengenai lambung anak muda itu. Kemarahannya pun tidak tertahankan lagi. Dengan serta merah ia telah meloncat sambil menjulurkan senjata lurus-lurus ke dada gegeduk lawannya. Gegeduk yang sedang bergerak untuk berdiri tegak itu tidak sempat menghindar. Ia M.M. berusaha untuk meloncat. Tetapi Kijagabaya pun telah meloncat pula M.M. burunya, sehingga ujung senjatanya telah menghunjam ke dada gegeduk itu. Gegeduk itu M.M. berusaha mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Tetapi sama sekali tidak berarti apa-apa. Ujung senjata Kijagabaya sudah terlanjur terhunjam dalam-dalam. Orang itu terdorong beberapa langkah mundur. Namun ketika Kijagabaya M. menarik senjatanya, maka orang itu pun telah terhuyung-huyung jatuh terjerembap. Sementara itu, pemimpin orang-orang larah itu pun menyadari keadaannya. Tetapi M.M. tidak ada pilihan lain baginya. Apalagi setelah Ia M. melihat beberapa orang M.M. telah menjadi korban dan terbunuh di pertempuran. Termasuk beberapa orang di antara para gegeduk dan kawan-kawannya. Karena itu, maka Ia pun telah dicengkam oleh keniatan tentang keekalahan yang diderita oleh orang-orang larah dan para gegeduk itu. Betapa Ia M. mencoba mengingkarinya, namun, yang terjadi itu telah terjadi. Sementara Ia yakin di luar dinding halaman rumah kibuyut orang-orang bumiagara telah menunggu mereka yang mencoba melarikan diri. Mungkin yang berdiri di luar dinding itu tidak lebih dari orang-orang tua yang sudah tidak M.M. puh bertempur atau justru anak-anak remaja. M.M. yang baru sekali itu M.M. eraba senjata. Namun M.M. mereka justru akan dapat M.M. benuh di antara mereka yang melarikan diri dengan semena M.M. Nah, betapapun sakit hatinya M.M. menghadapi kenyataan itu, tetapi Ia masih sempat berpikir tentang orang-orang larah yang sudah tidak berdaya itu. Karena itu, maka Ia pun telah disentuh oleh sisa-sisa naluri kemanusiaannya. Betapapun juga Ia dapat berbuat paling kejam di pertempuran bahkan di saat-saat Ia melakukan pekerjaannya sebagai perampok dan peniamun, namun baginya masih lebih baik mengusahakan agar kawan-kawannya tetap hidup daripada ditumpas di pertempuran itu. Dengan demikian, betapa pedih dadanya ketika Ia terpaksa meneriakan aba-aba agar orang-orang larah itu M.N.I. Namun teriakan Ia Ang Lai pun segera terdengar pengecut. Kenapa kau ajari orang-orangmu menjadi licik dan penakut? Orang itu tidak menjawab. Namun orang-orangnya pun segera menirahkan diri. Mereka telah melemparkan senjata-senjata M.M.M. dan sama sekali tidak melawan, ketika M.M.M. digiring dikumpulkan di depan ganduk sebelah kiri. Tetapi sementara itu, dua orang gegeduk dan tiga orang pengikutnya masih bertempur. Sementara seorang gegeduk terluka parah dan ternyata dua orang yang lain tidak lagi dapat tertolong jiwanya. Sambil bertempur dua orang gegeduk dan tiga orang pengikutnya mengumpet-umpet tanpa M.M. menghiraukan lagi kemungkinan-kemungkinan Ia Ang dapat terjadi. Bagi M.M.M. menyerah adalah lebih buruk dari mati di pertempuran. Karena itu, maka kedua orang gegeduk dan tiga orang pengikutnya itu sama sekali tidak ingin menirahkan diri. Bahkan sekali lagi salah seorang dari kedua gegeduk itu berteriak hi orang-orang larah. Inikah harapan Ia Ang kau janjikan bagi kami? Pengkhianatan. Pemimpin orang-orang larah itu masih tetap tidak menjawab. Ia M.M.M.M. rasa bersalah kepada para gegeduk itu. Tetapi Ia tidak M.M.M. punyai pilihan lain, karena Ia tidak mau melihat orang-orang larah itu ditumpas habis. Namun Ia Ang menjawab adalah Kibay Utbum Iagara ternyata Nalare M.M.R.K. masih sempat bergerak. Namun ada juga di antara M.R.K. Ia Ang barangkali justru bukan orang-orang larah. Ia Ang tidak mampu lagi M.M. pergunakan otaknya sehingga mereka M.M. milih M.M. begunuh diri. Kami bukan pengecut seperti pengkhianat-pengkhianatan itu teriak gegeduk itu. Mereka bukan pengkhianat. Jawab Kibay Utbum Iagara. Mereka adalah laki-laki jantan Ia Ang berani M.M. ngakui kenyataan. Nah, bukankah kalian menjadi ketakutan melihat kenyataan itu? Persetan kau tikus-tikus bumi agara. Jika kalian inginkan kematian kami, maka kalian harus mengorbankan sepuluh orang bagi setiap jiwa kami, teriak gegeduk itu. Tetapi Kibay Utbum Iagara tertawa. Katanya pada saat-saat terakhir, kau masih juga berkhayal? Adakah pantas bagi seorang yang pilih tanding seperti kalian itu masih juga berkhayal tentang sebuah pertempuran? Tidak kisana. Mau tidak M.A.U. kau harus melihat kenyataan, bahwa kalian tidak akan dapat banyak terbuat lagi. Karena itu, sebaiknya, menyerahlah. Namun kedua orang gegeduk Ia Ang masih bertahan itu berteriak keras-keras, sehingga suara M.R.K. bagaikar menggapai langit. Orang-orang Ia Ang ada di halaman itu terkejut. Namun jantung M.R.K. pun segera berdegupan. Teriakan mereka bagaikan teriakan hantu dari dasar neraka Ia Ang paling dalam. Meskipun demikian, Kibay Utbum Iagara, para bebahu dan para cantrik daripada pokan bajerasera yang ada di halaman itu sama sekali tidak menjadi gentar. Dua orang gegeduk dan tiga orang pengikutnya Ia Ang kemudian telah bertempur dalam satu kelompok kecil itu, telah terkepung. Ujung-ujung senjata neraka teracu mengarah kepada kelima orang itu. Kedua orang gegeduk itu emang termangu-emangu sejenak. Mereka em melihat ujung pedang, ujung teombak, trisula bertangkai sepanjang tangkai teombak pendek. Bahkan ada yang bersenjata kapak dan cambuk. Namun agaknya mereka telah benar-benar kehilangan akal, sehingga sekali lagi salah seorang gegeduk itu berteriak yang ternyata mereka anggap sebagai aba-aba. Dengan serta emereka kelima orang itu telah bergerak serentak. Senjata-senjata mereka mulai terayun, berputar, em-em atuk dan berusaha menggapai tubuh orang-orang yang telah mengepung emereka. Tetapi usaha emereka sia-sia. Yang mengepung mereka adalah para cantrik dan para bebahu yang telah meningkatkan kemampuan emereka bahkan dengan senjata khusus di tangan mereka. Tetapi kedua orang gegeduk dan pengikutnya itu telah emem buktikan sikapnya. Mereka em memang eme milih mati daripada emeni era. Sebenarnya lah, orang-orang bumiagara itu seakan-akan juga tidak dapat eme milih. Karena sikap dan pilihan orang-orang yang terkepung itu sendiri, maka ujung-ujung senjata telah mengoyakkan kulit daging mereka, sehingga akhirnya kelima orang itu pun menyusul kawan-kawan mereka yang telah terbunuh di pertempuran. Memang mengerikan. Kematian yang demikian banyaknya. Sementara orang-orang larah duduk dengan gemetar menyaksikan akhir dari serangan mereka ke bumiagara. Kibuyut bumiagara berdiri eme matung eme mandangi tubuh yang terbujur lintang di halaman rumahnya. Bagaimanapun juga ia merasa ngeri eme ngenang apa yang telah terjadi. Sedangkan KM Udianya masih harus melihat tubuh kawan dan lawan yang terbaring eme mbeku. Tetapi Kibayut dari bumiagara itu tidak dapat eme memutar waktu kembali. Ia hanya dapat meniesali apa yang telah dilakukannya sejak semula ia eme milih eme pergunakan kekerasan untuk eme menuhi keinginannya. Seandainya aku tidak mulai dengan berusaha mengambil seorang cantrik daripada pokan Bajeraseta dengan kekerasan. Seandainya aku tidak berhubungan dengan prajurit kediri yang menentang pemerintahannya Yeang sekarang. Seandainya aku tidak melakukan itu semua, keluh kibuyut di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat eme memutar waktu kembali. Dengan jantung Yeang berdebar-debar ia mengenang bahaya yang sebenarnya akan datang ke kabuyutan itu. Prajurit-prajurit kediri Yeang pernah mengancamnya. Sekali lagi kibuyut eme memperhatikan tubuh yang terbaring eme mbeku di halaman rumahnya. Jika prajurit kediri yang tidak patuh kepada rajanya itu datang, maka kematian-kematian itu tentu akan terulang lagi. Bahkan tentu lebih mengerikan lagi. Mungkin seisi kabuyutan bumiagara akan ditumpasnya karena bumiagara tentu tidak akan dengan patuh eme menundukkan kepalanya untuk diinjak oleh prajurit-prajurit kediri Yeang tidak patuh itu. Kibuyut seakan-akan tersadar dari eme impi ketika ia melihat kelima orang cantrik daripada pokan Bajeraseta itu mendekatinya. Bahkan kijagabaya Yeang terluka serta para bebahu kabuyutan itu. Sementara itu beberapa orang pengawal kabuyutan masih sibuk dengan orang-orang padukuhan larah Yeang meniarah. Dengan nada datar kibayut itu pun berkata kumpulkan semua korban pertempuran ini. Bagaimana dengan orang-orang Yeang meniarah bertanya seorang pengawal? Kibayut termangu emangu sejenak. Lalu katanya kumpulkan pula mereka. Kita akan eme-em ikirkan kemudian. Ternyata kibuyut benar-benar menjadi letih. Bukan wadak niya ia masih akan sanggup bertempur beberapa lama lagi. Tetapi nalarnya lah Yeang seakan-akan telah menjadi buntu. Karena itu, maka katanya kemudian aku akan berada di pendapa. Aku akan minum. Para bebahu Yeang telah mengenal sifat kibuyut pun mengetahui bahwa kibayut sedang dibebani oleh pikiran yang rumit, sehingga emereka tidak mengganggunya lagi. Bahkan seorang pengawal telah pergi ke dapur untuk menyiapkan eminuman bagi kibuyut bumiagara itu. Namun dalam pada itu, para pengawal bumiagara telah menjadi sibuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka di pertempuran. Bahkan emereka yang telah gugur. Tubuh-tubuh Yeang mulai MMBKU itu telah dibawa naik ke pendapa dan dibaringkannya di peringgitan. Kibuyut melihat tubuh-tubuh itu dengan hati yang terasa sangat pahit. Tetapi ia pun menyadari bahwa korban-korban itu emang harus diserahkan untuk kepentingan kampung halaman mereka. Tanah kelahiran. Namun kibuyut pun sadar, bahwa akan jatuh derai air mata para ibu dan gadis-gadis yang kehilangan kekasihnya di medan pertempuran. Dalam pada itu, di bawah pengawasan para pengawal, maka orang-orang larah yang menjadi tawanan, harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang juga terbunuh di peperangan itu. Tetapi bukan sebagai pahlawan yang MM pertahankan emartabat tanah kelahiran. Mereka adalah perampok-perampok yang terbunuh karena mereka telah gagal untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah tugas mereka selesai, barulah Kijagabaya dan beberapa orang bebahu naik juga ke pendapa dan duduk di hadapan Kibayuti yang telah minum minuman panas beberapa teguk. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berdesis lalu kita apakan orang-orang larah yang tertawan itu? Apa yang baik menurut pendapat Kibuyut berkata Kijagabaya. Kibuyut mengangguk-angguk kecil. Di luar sadarnya tangannya telah meraih mangkuk minumannya dan mengangkatnya ke bibirnya. Setelah meneguk M. Inumannya ia berkata kita akan berhubungan dengan Kibukkel Dilarah. Apakah tidak akan terjadi salah paham, sehingga persoalannya justru akan berkembang menjadi semakin buruk sahut Kijagabaya? Tidak. Kibukkel Dilarah tentu sudah mengetahui sifat dan kebiasaan orang-orangnya. Ia tentu akan mengerti apa yang telah terjadi di sini, dan ia pun tentu akan mengakui cacat dan celah padukuhannya, jawab Kibuyut Bumiagara. Kijagabaya dan para bebahu Bumiagara yang lain mengangguk-angguk. Mereka M. Emang sependapat bahwa Kibukkel Dilarah seharusnya mengetahui apa yang telah terjadi di padukuhan induk Kabuyutan Bumiagara, sehingga ia tidak akan justru M. Emang buat persoalannya semakin berkembang. Ku eminta Kijagabaya sendiri dan beberapa orang bebahu datang ke larah dan emang undang Kibukkel Dilarah untuk menyaksikan apa yang telah terjadi di sini. Kijagabaya mengangguk sambil menjawab, meskipun agak ragu. Baiklah Kibayut. Aku akan pergi bersama dua orang bebahu dan dua orang cantrik dari Padepokan Bajerasetah. Kibayut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah Kijagabaya, kau dapat M. Em bawa dua orang bebahu dan bila bersedia dua orang cantrik dari Padepokan Bajerasetah. Tetapi mereka M. Em wakili anak-anak muda Bumiagara. Aku akan menemui M. R. K. Desis Kijagabaya. Namun kemudian ia pun bertanya kapan sebaiknya kami berangkat? Tentu sekarang jawab Kibayut segala sesuatunya harus segera M. menjadi jelas. Jika tertunda, maka keadaannya tentu akan lain. Mungkin Kibekkel Dilarah akan M. Em punya tanggapan I. yang berbeda. Kijagabaya pun mengangguk-angguk K. Jawabnya baiklah. Aku akan segera berangkat setelah semua persiapan selesai kami lakukan. Kijagabaya kemudian bersama dua orang bebahu yang ditunjukkan telah menemui para cantrik dari Padepokan Bajerasetah untuk menyampaikan keinginannya mengajak dua orang dari antara para cantrik itu pergi ke Padukuhan Larah untuk mengundang Kibekkel Dilarah datang dan M. E. nyaksikan apa yang telah terjadi di Kabuyutan Bumiagara. Ternyata para cantrik itu tidak berkeberatan. Mereka telah menunjuk dua orang di antara mereka untuk pergi bersama Kijagabaya kelarah. Mereka M. E. nyadari bahwa persoalannya M. Emang harus dapat diselesaikan dengan tuntas. Demikianlah, maka sejenak kemudian, lima ekor kuda telah berderap meninggalkan Padukuhan Induk Kabuyutan Larah. Mereka berpacu di dinginnya dini hari menuju kelarah yang letaknya M. Emang agak jauh dari bumi agara. Kijagabaya M. Emang menjadi berdebar-debar. Kemungkinan salah paham dapat terjadi. Tetapi bagaimanapun juga persoalannya M. Emang harus diselesaikan dengan tuntas. Jika hal itu tidak dilakukan, maka persoalan itu akan tetap menjadi semacam bara api di dalam sekam. Ketika matahari mulai naik, maka Kijagabaya dengan empat orang pengiringnya telah M. Emang asuki Padukuhan Larah yang letaknya tidak terlalu jauh dari tikungan yang menanjak di lereng sebuah bukit kecil yang dibelah oleh jalan yang menuju ke bumi agara. Di tempat itu orang-orang Larah pernah gagal merampok orang-orang bumi agara yang lewat M. Emang bawa pedati. Kedatangan kelirmu orang bumi agara di rumah Ki Bekel itu telah M. Emang buat Ki Bekel yang menjadi berdebar-debar. Namun sebenarnya lah bahwa Ki Bekel sudah emenduga, tentu terjadi sesuatu di bumi agara yang menyangkut orang-orangnya, karena Ki Bekel tahu pasti, apa saja yang telah dilakukan oleh sebagian dari orang-orangnya. Namun Ki Bekel T. Emang menerima kedatangan Ki Jagabaya dan pengiringnya yang nampak lebih itu dengan ramah, seakan-akan Ki Bekel tidak tahu apapun juga tentang kemungkinan yang dilakukan oleh orang-orangnya. Ternyata Ki Bekel M. Emang M. Emang nunggu, sampai saatnya Ki Jagabaya berkata Ki Bekel. Kedatanganku bukan sekedar M. Emang perkenalkan diri. Tetapi aku M. Emang M. Emang bawa persoalan yang barangkali penting Ki Bekel ketahui. Persoalan apa Ki Jagabaya bertanya Ki Bekel. Aku yakin bahwa Ki Bekel telah M. Emang ngenali dengan baik sifat dan tabiat orang-orang padukuhan yang Ki Bekel pimpin. Karena ternyata M. Emang M. Emang punya kebiasaan Ye Ang khusus berkata Ki Jagabaya. Sambil mengerutkan keningnya Ki Bekel bertanya kebiasaan khusus yang manakah Ye Ang Ki Jagabaya maksudkan. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak sempat untuk melingkar-lingkar berbicara. Karena itu, M. A. K. Ia pun kemudian telah mengatakan apa Ye Ang terjadi di Bumi Agara serta peristiwa yang mendahuluinya. Percobaan perampokan atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Bumi Agara daripada Pokan Bajera serta Ki Bekel nampak terkejut dan bertanya benarkah yang kau katakan itu? Sudahlah Ki Bekel. Sebaiknya kita tidak usah berpura-pura. Jika aku datang K. Emari, aku bermaksud baik. Aku atas nama Ki Buyut menyatakan bahwa kabuyutan Bumi Agara ingin agar persoalan ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Keningnya berkerut semakin dalam. Dengan nada rendah Ki Bekel itu pun kemudian berkata baiklah Ki Jagabaya. Seharusnya aku emang tidak usah berpura-pura. Nah, jika demikian aku datang atas nama Ki Buyut Bumi Agara untuk mengundang Ki Bekel agar bersedia datang ke Bumi Agara. Ki Bekel akan melihat sendiri apa yang telah terjadi. Ki Bekel akan bertemu dan berbicara dengan orang-orang Bumi Agara dan lebih daripada itu, maka Ki Bekel akan berbicara terutama dengan orang-orang larah sendiri. Kenapa aku harus datang ke Bumi Agara bertanya Ki Bekel? Ki Bekel larah em menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Buyut berkata lebih lanjut agaknya bukan hanya itu. Tetapi beberapa orang larah em emang telah menjadi korban. Apa boleh buat berkata Ki Bekel? Lalu hampir kepada diri sendiri ia berkata aku sudah kehilangan wibawaku di padukuhanku sendiri. Mereka tidak lagi dapat aku kendalikan. Tentu ada sebabnya, kenapa hal seperti itu telah terjadi berkata Ki Buyut Bumi Agara. Ki Bekel termangu emangu. Namun kemudian ia pun bertanya apakah Ki Bayut dapat mengatakan, apakah sebabnya? Aku tidak melihat sendiri apa yang telah kau lakukan. Tetapi aku sudah berbicara dengan lebih dari lima orangmu yang tertawan. Aku berbicara dengan mereka dalam waktu yang terpisah. Namun jawaban mereka serupa tentang Ki Bekel. Tetapi Ki Bekel tidak usah marah kepada em mereka. Aku pun tidak akan mengatakan, yeang manakah lima orang di antara mereka yang telah berbicara tentang Ki Bekel itu. Bahkan kawan-kawan mereka yeang lain pun tidak tahu siapakah di antara kawan-kawan em mereka yeang telah berbicara dengan aku, jawab Ki Buyut. Ki Bekel em memandang Ki Buyut sekejap. Namun kemudian ia pun telah menundukkan wajahnya sambil berkata aku tidak akan mendendam kepada mereka. Aku pun tahu apa yang telah mejeka katakan kepada Ki Buyut. Bukankah em mereka mengatakan bahwa pada satu saat aku pun seorang perambok seperti mereka. Bahwa aku seorang yang ditakuti sehingga tidak seorang pun berani menentang aku di Kabuyutan sebagah sehingga aku berhasil em merebut kedudukan tertinggi di Padukuhan Larah? Namun keadaan sekarang em memang sudah berbeda. Pai Ut Sembaga telah diganti oleh anaknya yang tidak silau melihat kemempuanku, sehingga akulah yang terpaksa mengalah dan mengikuti petunjuknya, merubah sikap dan kebiasaanku itu. Kau sendiri telah em melengkapi cerita orang-orang Larah yang tertawan itu Ki Bekel, Desis Ki Buyut. Apa salahnya berkata Ki Bekel tanpa aku lengkapi, maka Ki Buyut tentu sudah em mengetaui sebagian besar dari jalan hidupku itu. Bahkan mungkin justru karena keterangannya kurang lengkap, Ki Bayut akan em mempunyai pandangan yang jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Ki Bayut mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya kenapa Ki Bekel yang ditakuti di Sembaga, kemudian setidak-tidaknya dilarah setelah Ki Buyut di Sembaga berganti orang yang justru tidak sependapat dengan Ki Bekel. Bukankah dengan dukungan Ki Buyut, Ki Bekel dapat berbuat banyak untuk em menegakkan wibawa Ki Bekel bertanya Ki Buyut. Ki Bekel mengangkat wajahnya. Sekali lagi dipandangnya wajah Ki Buyut justru dengan pandangan em ata yang tajam. Namun kemudian jawabnya lirik Ki Bayut tentu sudah mengetahui jawabnya. Tetapi aku ingin em mendengar dari Ki Bekel sendiri jawab Ki Buyut. Inikah kera Ki Buyut menghukum aku bertanya Ki Bekel? Tidak. Tetapi aku ingin em mendapatkan kebenaran jawaban KTFNG. Jika pernah aku dengar dari orang-orang yang telah tertawan itu, sahut Ki Buyut. Baiklah, jika jawabanku akan dapat em em berikan kepuasan kepada Ki Buyut, Ki Bekel itu pun telah menunduk pula. Katanya dalam beberapa hal aku em memang telah menyetujui langkah-langkah em mereka. Namun tidak dalam segala hal. Mereka sama sekali tidak menghubungi aku ketika em mereka berangkat ke bumi agara. Tetapi Ki Bekel mengetahuinya desak Ki Buyut. Ki Bekel tidak em menjawab. Tetapi kepalanya justru em menjadi semakin menunduk. Baiklah Ki Bekel berkata Ki Bayut kemudian jika demikian halnya, maka segala sesuatunya aku kembalikan kepada Ki Bekel. Apakah Ki Bekel ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik atau tidak? Aku tidak em em punyai pilihan Ki Buyut. Seharusnya Ki Buyut tidak usah minta pertimbanganku. Sekarang katakan saja apa yang dikehendaki oleh Ki Buyut. Sudah tentu aku tinggal menjalaninya, karena setiap usaha untuk menentangnya, berarti aku harus berhadapan dengan dua kekuatan. Kabuyutan bumi agara dan kabuyutan sembaga sendiri, jawab Ki Bekel. Baiklah jawab Ki Buyut. Lalu katanya meneruskan jika demikian, maka aku akan mengambil sikap. Aku percaya kepada Ki Bekel justru karena Ki Bekel tidak lagi berani menentang kekuasaan Ki Buyut di sembaga. Aku sudah terjepit oleh keadaan jawab Ki Bekel. Langkah orang-orang larah kali ini ternyata akan em em bawa perubahan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Mudah-mudahan Ki Buyut. Tetapi aku yakin, bahwa yang dikatakan Ki Bekel itu akan benar-benar terjadi desis Ki Buyut. Mudah-mudahan Ki Buyut sahut Ki Bekel. Jika demikian aku akan em em nyerahkan orang-orang larah yang tertawan itu kepada Ki Bekel. Bawalah mereka. Namun dengan pengertian, bahwa mereka akan menjadi jera. Ki Bekel yang mereka takuti akan em em bina mereka, agar em mereka menjadi orang yang baik berkata Ki Buyut kemudian. Sementara itu, Ki Bekel pun telah berada di antara orang-orangnya yang tertawan. Dengan pandangan kosong orang-orang larah itu em mengikuti langkah dan gerak pimpinan padukuhannya. Mereka sama sekali tidak dapat mengharapkan apapun juga dari Ki Bekel di larah, karena mereka em em nyadari, bahwa Ki Bekel tidak membawa kekuatan apapun untuk em em bebaskan mereka. Seandainya Ki Bekel datang dengan em em bawa ancaman, maka mereka pun tahu tidak ada kekuatan yang akan mampu em bebaskan mereka dari tangan orang-orang bumi agara. Bagi orang-orang larah itu, maka kekuatan kabuyutan sembaga, meskipun padukuhan larah itu termasuk kabuyutan sembaga. Ketika Ki Bekel kemudian duduk di antara orang-orang larah Ye yang berada di serambi gandok itu, maka suasana pun menjadi hening. Bebahu Ye yang mengantarkan Ki Bekel itu pun kemudian berkata, Silahkan Ki Bekel, aku akan kembali ke pendapat Rimakasih Kisanak jawab Ki Bekel ragu. Bebahu itu em em emang pergi. Namun Ki Bekel sadar, bahwa para pengawal kabuyutan larah mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah bebahu itu pergi em meninggalkan orang-orang larah itu, maka Ki Bekel pun segera em em mecahkan keheningan kalian kali ini ternyata gagal. Pemimpin orang-orang larah yang datang ke bumi agara itu menjawab, Ya, dan aku sendiri telah terluka. Bagaimana dengan para gegerduk bertanya Ki Bekel? Mereka telah disapu bersih. Ternyata kabuyutan bumi agara em em punyai kekuatan yang sangat besar. Jauh dari perhitungan kami semula. Apa rencana kalian selanjutnya bertanya Ki Bekel? Mencari kesempatan untuk em em balas dendam. Betapapun kuatnya kabuyutan bumi agara, namun kami akan mencari kawan dan em em persiapkan diri jauh lebih matang dari sekarang jawab pemimpin orang-orang larah itu. Bagaimana jika kalian dihukum mati atau diserahkan kepada para prajurit Singasari bertanya Ki Bekel? Wajah em mereka menjadi tegang. Seorang di antara em mereka bertanya apakah benar em mereka akan menghukum mati kita atau em em dirahkan kepada para prajurit Singasari? Aku tidak em em ngatakan demikian. Aku hanya menduga-duga berkata Ki Bekel. Pemimpin orang-orang larah ye yang em em nyerang kabuyutan bumi agara itu menarik nafas panjang. Katanya Ki Bekel jangan menakut-nakuti kami. Aku kira mereka tidak akan berani em menjatuhkan hukuman mati atas kami semuanya juga tidak akan menirahkan kami kepada para prajurit Singasari, karena dengan demikian, mereka harus em em pertanggung jawabkan kawan-kawan kami yang telah mereka bunuh di sini. Mereka akan em em pertanggung jawabkannya. Seandainya disebut bertanggung jawab, maka em mereka cukup em em buat laporan apa yang telah terjadi di padukuhan induk kabuyutan bumi agara ini. Mereka tidak akan dianggap bersalah meskipun em mereka telah em em bunuh beberapa orang gegeduk dan juga orang-orang larah. Mereka tentu dianggap em em bela diri. Pemimpin orang-orang larah itu em emang em menjadi gelisah. Untuk beberapa saat ia justru terdiam. Pernyataan ki bekel itu benar-benar em em buatnya berdebar-debar. Namun jantungnya bagaikan terhenti berdenyut ketika ia mendengar ki bekel itu berkata dengarlah. Hukuman yang akan dijatuhkan atas kalian justru lebih dari hukuman yang aku katakan itu. Pemimpin dari orang-orang larah yang datang ke bumi agara itu em memandang ki bekel dengan wajah yang tegang. Hampir tidak terdengar ia berkata jika kami em masih harus menerima hukuman yang lebih berat daripada diserahkan prajurit singasari atau hukuman mati. Hukuman apakah yang harus kami jalani? Dan apakah harti kedatangan ki bekel kemari? Apakah ki bekel tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali sehingga akan dapat em em peringan hukuman kami? Tanda tanya. Tentu kami tidak akan melupakan jasa ki bekel. Mungkin ki bekel dapat mengancam orang-orang bumi agara dengan kekuatan kabuyutan sembaga atau ancaman apapun yang dapat em em peringan hukuman kami. Ki bekel menggeleng. Katanya tidak seorang pun yang dapat em em peringan hukuman atas kalian. Hukuman apa yang akan mereka bebankan kepada kami? Kerja paksa seumur hidup atau hukuman picis ki bekel menggeleng? Katanya tidak. Jadi hukuman apa desak orang itu? Kalian telah dibebaskan dan diserahkan kepada ku jawab ki bekel. Dibebaskan beberapa orang bertanya bersama-sama. Ya, jawab ki bekel. Aku tidak mengerti desis seorang di antara mereka, nampaknya dalam keadaan seperti ini ki bekel masih bergurau. Aku tidak bergurau. Aku berkata sebenarnya. Kalian telah dibebaskan dan diserahkan kepada ku jawab ki bekel tegas. Orang-orang larah yang menjadi tawanan itu termangu-mangu. Antara percaya dan tidak mereka saling berpandangan. Namun mereka em mendengar lagi ki bekel itu berkata dengan tegas kalian telah dibebaskan. Ki bayut di bumi agara telah menirahkan kalian kepada ku. Kalian dengar. Apakah artinya itu ki bekel? Apakah ki bayut di bumi agara menyerahkan pelaksanaan hukuman atas kami kepada ki bekel atau bahkan em em berikan kebebasan kai pada ki bekel untuk em menghukum? Kami bertanya salah seorang dari orang-orang larah yang tertawan itu. Ki bekel em memandang orang itu dengan em ataye angreduk. Dengan nada alam ia kemudian berkata tidak. Itulah yang justru em em buat aku selalu em merenung tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian. Maksud ki bekel bertanya pemimpin orang-orang larah ki buyut di bumi agara telah em em mirahkan kalian. Kepada ku. Tidak ada syarat hukuman apapun. Tetapi syaratnya justru sangat berat. Bukan bagi kalian. Teh tapi bagi aku desis ki bekel. Kenapa justru bagi ki bekel bertanya pemimpin sekelompok orang-orang larah yang berusaha em merampok di kabuyutan bumi agara itu. Ki buyut telah em em bebaskan kalian dari segala hukuman dan menyerahkan kalian kepadaku dengan syarat, Agar orang, orang larah yang menghentikan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan jawab ki bekel. Kebiasaan buruk desis pemimpin sekelompok orang-orang larah itu. Ya, kebiasaan buruk. Merampok, menyamun dan sebagainya jawab ki bekel. Kebiasaan buruk desis pemimpin kelompok orang-orang larah itu selama ini kita tidak menyebutnya demikian. Tetapi ki bekel dengan cepat em em nyahut kita em emang tidak menyebutnya demikian. Tetapi kita tidak berhati batu. Kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk, em meskipun kita telah em em butakan hati kita. Sebenarnya lah kita tahu bahwa apa yang sering kita lakukan itu adalah satu kebiasaan yang buruk. Orang-orang larah itu saling berdiam diri. Namun sebenarnya lah bahwa mereka pun em em ngakui bahwa apa yang dikatakan oleh ki bekel itu benar adanya. Sementara itu, ki bekel pun berkata selanjutnya nah, adalah beban ku kemudian untuk melaksanakan syarat yang diberikan oleh ki bayut di bumi agara itu. Orang-orang larah itu termangu emangu sejenak. Mereka menyadari bahwa tugas ki bekel em emang menjadi terlalu berat. Apalagi ketika ki bekel berkata soalnya bukan hanya menguasai kalian dan orang-orang larah yang lain, tetapi kalian telah berhubungan dengan orang-orang di luar larah. Orang-orang yang tentu sulit untuk em ngerti seandainya kalian benar-benar berubah. Apakah kita akan berubah tiba-tiba seorang di antara para tawanan itu bertanya? Bukankah kita justru akan mencari kesempatan untuk menebus kegagalan kita bertanya yang lain? Kalian jangan berusaha untuk dengan tergesa-gesa menggali kubur kalian sendiri. Kalian sudah mengetahui. Kekuatan bumi agara yang telah menghancurkan kalian sekarang ini. Apalagi jika bumi agara sudah menghimpun seluruh kekuatannya, maka larah dan bahkan kekuatan yang akan disusum pun akan dihancurkannya pula. Apalagi jika kabuyutan bumi agara benar-benar menghubungi kabuyutan sembaga. Maka kita tentu akan menjadi lumat jawab ki bekel. Orang-orang larah itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari kelemahan mereka. Namun seorang di antara mereka bertanya jadi bagaimana sikap ki bekel. Aku tidak M.M. punyai pilihan. Jika aku tidak bersedia M.M. menuhi syarat kibuyuk bumi agara, maka kalian tentu tidak akan diserahkan kepadaku. Karena itu, maka aku telah menyatakan kesediaanku untuk merubah tatanan hidup dan kehidupan di padukuhan larah. Tentu saja aku tidak dapat melakukannya sendiri tanpa kesediaan kalian untuk M.M. bantuku berkata ki bekel itu kemudian. Apa yang harus kami lakukan ki bekel bertanya pemimpin sekelompok orang-orang larah itu. Membantu aku. Menghentikan segala perbuatan buruk, jawab ki bekel. Beberapa orang saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Namun ki bekel itu bertanya sekali lagi aku ingin bantuan kalian. Apakah kalian bersedia menghentikan kelakuan buruk kalian untuk seterusnya? Jawaban kalianlah yang akan aku sampaikan kepada kibuyuk di bumi agara. Jika kalian bersedia menghentikan tingkah laku kalian, maka kalian benar-benar akan bebas. Jika tidak, maka kita semuanya akan dihancurkan sama sekali. Bahkan mungkin bersama-sama dengan kekuatan dari kabuyutan sembaga sendiri. Tetapi kami tidak berdiri sendiri jawab pemimpin kelompok orang-orang larah itu. Ki bekel yang mengangguk-angguk sambil berkata aku tahu. Karena itu maka sudah aku katakan bahwa bebanku akan menjadi sangat berat. Tetapi jika kita semuanya berani memanggul beban itu, maka aku tidak akan ragu-ragu. Kematian para gegedruk itu tentu akan M-M bawa akibat desis pemimpin kelompok orang-orang larah yang tertawan itu. Aku menyadari. Kawan-kawan M mereka, para gegedruk yang lain tentu akan menuntut. Jika kalian tidak bersedia bersama mereka untuk M-M balas dendam kepada orang-orang bumi agar maka M mereka justru akan mendendam kalian, sahut Ki bekel. Lalu katanya pula kita M memang harus M-M milih. Menghentikan tingkah laku kita yang buruk, atau berpihak kepada para gegedruk yang M mendendam itu. Tetapi kita pun harus mampu M-M perhitungkan keadaan. Siapakah yang lebih kuat? Para gegedruk itu atau kekuatan kabuyutan bumi agara yang bergabung dengan kekuatan kabuyutan semaga. Kita akan benar-benar menghadap kesulitan desis pemimpin dari orang-orang larah yang tertawan itu. Masih ada satu hal lagi. Jika kalian bersedia bekerja sama dengan aku, maka persoalan kita dengan bumi agara sudah selesai. Tetapi jika kalian tidak bersedia maka kalian tentu akan menjalani hukuman yang berat. Setelah kalian selesai dengan hukuman itu, maka kalian akan berhadapan dengan aku dan seluruh kabuyutan semaga. Kalian tentu tahu, siapakah aku dan kalian pun tentu tahu, apa saja yang dapat aku lakukan. Apalagi dengan dukungan kibuyut di semaga yang sekarang. Kalian tentu tidak akan mampu berbuat apa-apa meskipun kalian mendapat bantuan dari gegeduk dari manapun juga, ternyata kibekel juga mengancam. Orang-orang larah yang tertawan itu emang tidak dapat lagi emang milih. Mereka tidak akan mampu melawan niat kibekelika mereka ketahui emang miliki kemampuan jauh lebih besar dari mereka semuanya. Karena itu, maka pemimpin orang-orang larah itu pun kemudian berkata kami serahkan segala sesuatunya kai pada kibekel. Jangan berkata begitu jawab kibekel dengan demikian kaseakan akan tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan kita bersama. Kau akan dapat berkata kibekelah yang mengambil keputusan, aku minta kau menjawab dengan tegas. Ya atau tidak? Dengan demikian maka kau ikut bertanggung jawab atas keputusan kita bersama. Orang-orang larah itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian pemimpin kelompok itu pun berkata baiklah kibekel. Kami sependapat dengan kibekel. Sependapat apa bertanya ki buyut? Pemimpin orang-orang larah yang tertawan di bumi agar itu pun menjadi termangu-mangu. Sementara kibekel berkata selanjutnya kau harus berkata dengan tegas. Baiklah kibekel. Kami sependapat dengan kibekel. Bahwa kami akan merubah tingkah laku kami. Bahkan kami akan MMB bantu kibekel untuk MMB buat orang-orang larah bertingkah laku baik, jawab pemimpin orang-orang larah yang tertawan itu. Bagus jawab kibekel dengan demikian kita semuanya akan bertanggung jawab terhadap persetujuan kita. Kita semua akan berusaha agar orang-orang larah tidak lagi bertingkah laku buruk seperti sebelumnya. Aku akan M memulainya bersama kalian. Kemudian orang-orang lain sepadu kuhan. Siapa yang menolak akan dipaksa dengan kekerasan? Agaknya kita M memang terbiasa MM pergunakan kekerasan. Namun mudah-mudahan lambat laun akan dapat berubah. Orang-orang larah itu tidak menjawab lagi. Memang tidak ada yang lain yang dapat mereka katakan kepada kibekel di larah X sedang dibebani oleh tugas YG berat. Jika kalian tidak MM punyai pendapat lain, baiklah aku berbicara lagi dengan kibu Yuddebumiagara berkata kibekel. Namun katanya KM Udian tetapi akibat dari keputusan ini, kita harus bersiap em melakukan apa saja untuk menghadapi para gegerduk atau pengikut-pengikut em mereka yang em mendendam. Karena beberapa orang YG telah terbunuh di sini karena MRK MM bantu kalian. Orang-orang larah itu tidak menjawab. Tetapi kibekel tidak menghiraukan lagi. Ia pun segera bangkit berdiri dan melangkah menuju ke pendapat. Seorang bebahu YG persilahkannya duduk berkata kibu Yud baru masuk ke ruang dalam, sedangkan ki jaga bayah sedang merawat luka-lukanya. Meskipun tidak parah, tetapi luka-luka itu akan dapat berbahaya jika tidak terawat dengan baik. Aku akan MN nunggu di sini jawab kibekel. Kibekel ternyata harus bermalam di kabuyutan bumiagara semalam. Pagi-pagi benar kibekel sudah MN persiapkan diri. Demikian pula para tawanan yang benar-benar telah dibebaskan sebagaimana dikatakan oleh kibekel. Namun dengan satu syarat yang cukup berat, karena syarat itu menyangkut sikap dan tingkah laku mereka untuk selanjutnya. Ketika matahari terbit, maka kibekel telah MN bawa orang-orangnya keluar dari kabuyutan bumiagara. Dengan ucapan terima kasih YNG berulang kali diucapkan, kibekel MN intadiri kepada kibu Yud dan para bebahu yang mengantarnya sampai keregol padukuhan induk kabuyutan bumiagara. Iring-iringan orang-orang bumiagara YANGKM balik ke padukuhannya itu MN memang menarik perhatian banyak orang. Tetapi demikian iring-iringan itu lewat, maka orang-orang itu pun tidak menghiraukannya lagi. Tetapi karena orang-orang larah itu hanya berjalan kaki, maka kibekel dan pengiringnya yang berkuda harus dengan telatan mengikuti mereka. Namun akhirnya setelah menempuh perjalanan YANGK melelahkan, iring-iringan itu akhirnya sampai pula ke padukuhan larah. Kedatangan mereka MN memang sempat mengejutkan. Beberapa orang yang sempat melihat iring-iringan itu segera mengikutinya sampai ke rumah kibekel. Namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi atas mereka. Satu dua orang mengetahui, bahwa sekelompok orang larah telah pergi keluar untuk melakukan pekerjaan mereka sebagaimana sering mereka lakukan. Tetapi apa yang terjadi kemudian itulah yang menarik perhatian mereka. Sehingga karena itu, maka mereka pun berusaha untuk segera dapat MN mendengar keterangan tentang sekelompok orang yang pulang bersama kibekel itu. Ternyata kibekel tidak menahan orang-orang itu terlalu lama di rumahnya. Setelah ia berbicara beberapa patah kata, mengingatkan syarat YANGK telah dibebankan kepada MNK oleh ki buyut di bumiagara, maka orang-orang larah itu pun segera diizinkannya pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada saat mereka keluar dari rekol halaman kibekel, orang-orang larah yang lain, YANGK ingin segera mengetahui apa YANGK telah terjadi, telah MNI ongsong orang-orang yang nampak letih itu. Bahkan sebagian dari MNK masih nampak ternoda darah pada pakaian mereka. Apa YANGK telah terjadi bertanya seseorang kepada seorang YANGK telah terluka. Kami telah dihancurkan jawab orang itu. Tetapi kenapa kalian dapat segera pulang? Apakah kibekel telah datang menyusul kalian dan MNK minta kalian dibebaskan bertanya orang itu pula? Orang yang terluka itu termangu-mangu. Namun kawannya yang bertanya itu mendesak apakah demikian besar pengaruh kibekel, sehingga orang-orang bumiagara tidak berani menahan dan MNK hukum kalian jika benar kalian telah dihancurkan? Atau barangkali ada sebab lain? Tidak jawab orang YANGK terluka itu kami MNK dibebaskan. Bukan karena pengaruh kibekel. Jadi, orang YANGK terluka itu pun segera menceritakan syarat yang diberikan oleh kibeut di bumiagara kepada para tawanan yang dibebaskannya. Yang mendengarkan cerita itu justru mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam ia bertanya kalian bersedia melakukannya? Di saat itu, kami tidak MNK punya pilihan lain. Tetapi nampaknya kibekel benar-benar akan melaksanakannya jawab orang YANGK terluka itu. Tetapi bagaimana dengan para gegedung yang terbunuh itu? Mereka tidak berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat kekuatan yang akan dapat M. mengguncang ketenangan padukuhan larah berkata orang YANGK minta keterangan itu. Orang yang terluka itu pun segera M. memberikan keterangan pula tentang berbagai macam kemungkinan seperti yang dikatakan oleh kibekel. Kawannya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya kita akan terjepit oleh kekuatan-kekuatan YANGK dapat menghancurkan kita. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi jawab orang yang terluka itu. Percakapan mereka pun terhenti, karena orang yang terluka itu telah sampai ke rumahnya. Namun ia telah M. memberikan banyak keterangan kepada kawannya YANGK telah meni ongsongnya itu. Sebenarnya lah orang-orang larah pun menjadi gelisah. Mereka seakan-akan telah berdiri di simpang jalan YANGK kedua-duanya menuju ke sarang serigala. Padahal mereka sudah tidak dapat kembali lagi. Namun nampaknya kibekel tanggap akan kegelisahan orang-orangnya itu. Karena itulah, maka di hari berikutnya ia telah M. menganggil semua anak-anak M. muda dan laki-laki yang masih M. miliki K. M. M. puan untuk M. megang senjata. Kita harus M. milih berkata kibekel dan aku telah M. milih berpihak kepada orang-orang bumi agara yang M. M. punya kemungkinan yang besar akan menghubungi kabuyutan sembaga. Sehingga dengan demikian, M. A. K. kita harus berani menanggung akibatnya. Tetapi para gegedruk itu juga M. M. miliki kekuatan YANG sangat besar berkata salah seorang di antara mereka yang ada di pertemuan itu. Kita bersama-sama akan menghadapi mereka. Jika kita sependapat, maka aku Y. Akin, kita akan M. miliki kekuatan yang lebih besar dari para gegedruk itu. Kita akan mampu M. M. pertahankan diri menghadapi M. mereka. Jika ternyata kita mengalami kesulitan, maka kita akan dapat bekerja sama dengan seisi kabuyutan sembaga. Tetapi apakah mereka masih M. M. percaya kita bertanya orang lain? Kibekel menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah ia pun merasa ragu. Apakah Ki Bayut di sembaga masih M. M. percayainya? Namun kemudian ia menjawab segala sesuatunya tergantung kepada kita. Jika kita melaksanakannya. Dengan sungguh-sungguh, M. A. K. K. Buyut di sembaga tentu bersedia M. M. Bantu kita. Kibekel berhenti sejenak. Ia nampak merenung dalam. Baru kemudian ia berkata karena itu, Aku akan dengan segera M. M. berikan laporan kepada Ki Bayut di sembaga. Aku akan melaporkan apa yang telah terjadi dengan sejujurnya. Aku mengharap bahwa Ki Bayut akan melihat niat kita yang jujur itu dan bersedia M. M. Bantunya jika kita benar-benar mengalami kesulitan. Orang-orang larah itu hanya dapat M. M. angguk-angguk saja. Namun salah seorang dari mereka bertanya tetapi apakah M. M. kemudian akan kita makan bersama keluarga kita? Tanda tanya. Kibekel mengerutkan dahinya. Dengan lantang ia menjawab tanah kita masih luas. Hutan kita M. M. bentang dari ujung sampai ke ujung bahkan M. memanjat hereng pegunungan. Asal kita tahu diri maka sebagian hutan itu dapat dibuka tanpa menimbulkan akibat buruk. Soalnya, apakah kita mau bekerja keras atau tidak? Bekerja keras yang mengolah tanah adalah jauh lebih baik dari melakukan pekerjaan yang kadang-kadang harus mempertaruhkan niawa kita. Meskipun secara wadak kita bekerja keras, tetapi kita akan mendapat ketenangan jiwa. Meskipun kita menjadi letih, tetapi hidup kita akan tenteram. Kita akan mendapatkan kedamaian di hati kita. Kita tidak akan merasa diburu dan dimusuhi oleh sesama. Dalam keletihan tubuh kita, kita akan dapat tidurni enyak di antara keluarga kita. Orang larah itu pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti arti kata-kata ki bekel. Namun ada pula di antara M. mereka yang masih saja M. rasa bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih buruk di masa mendatang. Mereka tidak akan dapat lagi melihat kilauan permata dan M. mengkilapnya emas yang dapat mereka rampas dari orang lain. Mereka hanya akan bergulat dengan lumpur dan batu-batu padas. Namun satu pertanyaan akan timbul. Apakah benar mereka akan dapat hidup tenang dan tenteram serta kaedamaian hati meskipun wadak mereka menjadi letih oleh kerja keras? Ketika pertemuan itu kemudian ditutup oleh ki bekel dengan janji yang sama-sama mereka ucapkan untuk merubah tatanan hidup mereka serta bersama-sama menghadapi kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh para gegeduk, maka pertemuan itu pun segera dibubarkan. Aku akan M. menghadap Ki Bayut di sembaga berkata Ki Bekel. Sebenarnya lah, Ki Bekel pun K. M. Udian telah pergi ke kabuyutan semaga untuk M. menghadap Ki Bayut. Meskipun Ki Bayut tetap mencurigainya, namun Ki Bekel telah diterimanya dengan baik. Dengan jujur Ki Bekel menceritakan apa yang telah terjadi atas orang-orangnya di kabuyutan bumiagara. Dengan jujur pula Ki Bekel menyampaikan niat orang-orang larah untuk merubah tatanan hidup mereka. Peristiwa di bumiagara merupakan peringatan yang sangat keras bagi kami Ki Buyut berkata Ki Bekel kemudian. Ki Buyut yang terhitung masih muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku sebenarnya sudah jemuh M. ikirkan orang-orang larah. Aku bahkan sudah M. memutuskan untuk tidak peduli lagi apa saja yang terjadi dan apa yang diperbuat oleh orang-orang larah. Bahkan aku sudah bertekad, jika orang-orang larah melakukan satu kejahatan atas padukuhan-padukuhan lain di lingkungan kabuyutan sembaga, maka padukuhan larah akan aku hancurkan sendiri. Tetapi ternyata orang-orang larah telah mendapat peringatan langsung dari Iang Maha Agung dengan lantaran kabuyutan bumiagara. Agaknya emang demikian Ki Buyut. Peringatan itu demikian kerasnya sehingga harus dikorbankan beberapa orang larah yang terbunuh di kabuyutan bumiagara. Selain itu beberapa orang gegeduk yang bersama-sama kami datang. Di bumiagara malam itu juga terbunuh berkata Ki Bekel sambil menundukkan kepalanya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya sokurlah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Ki Bekel itu benar-benar akan mendapat dukungan sepenuhnya dari orang-orang larah. Tetapi apakah Ki Bekel telah M. M. perhitungkan kawan-kawan dari para gegeduk yang terbunuh itu? Jika Ki Bekel M. menolak untuk M. M. balas dendam atas orang-orang bumiagara, maka dendamnya akan diarahkan kepada orang-orang larah. Ya Ki Buyut, jawab Ki Bekel kami, orang-orang larah menyadari kemungkinan buruk Iang dapat terjadi. Tetapi kami sudah bertekad untuk menghadapi kemungkinan itu. Namun jika kami mengalami kesulitan, maka sudah sepantasnya kami mohon perlindungan kepada Ki Bayut di sembaga. Ki Buyut mengangguk-angguk kakecil. Namun kemudian katanya dengan nada rendah segala sesuatunya tergantung kepada orang-orang larah sendiri. Jika orang-orang larah M. M. Egang janjinya, maka aku tidak akan berkeberatan untuk M. M. menuhinya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya terima kasih Ki Buyut. Aku berjanji bahwa larah akan berbah. Leherku akan aku pertaruhkan untuk itu. Namun pembicaraan mereka terputus ketika mereka mendengar derap kaki kuda yang berhenti di depan regol halaman kabuyutan sembaga. Ternyata tidak hanya seekor kuda. Tetapi tiga ekor kuda. Orang-orang yang ada di pendapa rumah Ki Bayut di sembaga itu pun segera bangkit berdiri untuk meniongsong orang-orang berkuda yang kemudian M. menuntun kuda-kuda mereka M. memasuki halaman. Ki Bekel dilarah terkejut melihat orang itu. Orang itu adalah Ki Buyut di Bumiagara bersama dua orang pengirinya. Ki Bayut Bumiagara yang melihat kehadirannya Ki Bekel itu pun tersenium sambil berkata ternyata Ki Bekel telah lebih dahulu menghadap Ki Buyut di sembaga. Ya, Ki Buyut. Aku ingin M. menyatakan kesungguhan hatiku untuk M. menuhi syarat yang diberikan oleh Ki Buyut Bumiagara. Sementara itu Ki Buyut di sembaga pun telah M. M. persilahkan Ki Buyut Bumiagara untuk naik dan duduk di pendapa bersama kedua orang pengirinya. Setelah saling M. M. perkenalkan diri, maka mereka pun mulai berbicara tentang keperluan Ki Buyut di Bumiagara datang ke kabuyutan sembaga. Adalah kebetulan bahwa Ki Bekel larah ada di sini berkata Ki Buyut Bumiagara. Ki Buyut di sembaga pun mengangguk-angguk. Dengan demikian M. aka ia pun segera mengetahui arah pembicaraan mereka selanjutnya. Aku mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah bijaksana yang telah Ki Buyut ambil berkata Ki Buyut sembaga mudah-mudahan, dengan demikian orang-orang larah benar-benar akan berubah. Selama ini aku telah kehabisan akal untuk mengendalikan tingkah laku orang-orang larah. Bahkan aku pernah berpikir untuk menghancurkan sama sekali padukuhan larah, namun ternyata bahwa Ki Buyut Bumiagara dapat M. M. B. bantu kami, orang-orang sembaga, untuk merubah sikap dan pandangan hidup orang-orang larah. Hanya satu kebetulan Ki Buyut jawab Ki Buyut Bumiagara jika aku datang sekarang ini, maksudku untuk mohon agar Ki Buyut di sembaga bersedia untuk ikut mengawasi tingkah laku orang-orang larah. Aku akan melakukannya jawab Ki Buyut. Lalu katanya bahkan aku sudah berjanji untuk M. M. Bantu padukuhan larah jika kawan-kawan para gegeduk yang terbunuh di larah mendendam bukan saja kepada orang-orang Bumiagara, tetapi juga kepada orang-orang larah yang tentu akan dianggap berhianat jika M. R. K. M. merubah sikap dan pandangan hidup mereka. Sokurlah jawab Ki Buyut Bumiagara kami pun tentu tidak akan tinggal diam atau M. M. biarkan saja kesulitan ia yang akan dialami oleh padukuhan larah jika para gegeduk itu K. M. Udian benar-benar datang untuk melepaskan dendamnya. Namun jarak antara larah dan Bumiagara M. memang cukup jauh. Lebih daripada itu Bumiagara sendiri sekarang sedang berada dalam ancaman sekelompok prajurit kediri yang tidak mau tunduk kepada seri baginda di kediri. Mereka telah mencoba untuk M. M. eras kabuyutan Bumiagara. Mereka M. engancam untuk mengambil padi kami dan bahkan anak-anak muda kami. Ki Buyut Sembaga mengangguk-angguk kecil. Namun nampak di wajahnya kerut-kerut yang dalam. Dengan nada rendah Ki Buyut Sembaga itu bertanya untuk apa M. R. K. M. M. eras kabuyutan Bumiagara. Pertanyaan itu M. emang M. M. buat Dai Ki Buyut Bumiagara berkeringat. Bagaimanapun juga perasaan bersalah masih belum dapat dihapuskannya dari ingatannya. Namun Ki Bayut Bumiagara itu menjawab aku tidak tahu pasti kenapa para prajurit yang melawan pimpinannya itu M. M. milih Bumiagara. Agaknya karena Bumiagara termasuk kabuyutan I. E. Ang Subur dan M. M. miliki anak-anak muda yang sedikit banyak M. M. punyai kemempuan bermain senjata. Lalu, bagaimana sikap Ki Buyut bertanya Ki Buyut di Sembaga? Itulah sebabnya, kami merasa sangat terpukul dengan serangan yang dilakukan oleh orang-orang larah justru saat kami sedang M. E. Nyusun kekuatan. Kami harus melepaskan beberapa anak muda yang gugur dan sebagian lagi terluka. Namun dengan demikian orang-orang larah pun telah M. M. bentur kabuyutan yang telah M. M. persiapkan diri untuk melawan kekuatan para prajurit ke diri itu, sehingga orang-orang larah dapat kami tundukkan dengan cepat. Tetapi, sudah tentu kami tidak akan M. menambah lawan justru kami berada dalam saat ia anggawat. Kami lepaskan orang-orang larah dengan janji. Ki Buyut di Sembaga mengangguk-angguk. Katanya aku dapat M. ngerti bahwa Bumiagara sedang menghadapi kesulitan. Namun agaknya kami tidak dapat berbuat apapun juga. Aku mengerti Ki Buyut jawab Ki Buyut di Bumiagara aku sudah merasa berterima kasih jika Ki Buyut Sembaga bersedia mengawasi orang-orang padukuhan larah. Kami akan mencoba untuk M. ngatasi sendiri para prajurit ke diri yang M. berontak itu. Aku tahu bahwa itu adalah tugas yang berat sekali. Namun kami M. punya harga diri sehingga apapun yang terjadi kami harus menunjukkan bahwa kami akan M. pertahankan hak kami dengan segenap K. M. puan kami. Apakah Ki Buyut sudah M. menghubungi prajurit Singasari untuk mohon perlindungan bertanya Ki Buyut di larah? Aku akan mencobanya. Tetapi apakah Singasari akan M. em percayainya? Ki Buyut di Sembaga pun merenung sejenak. Tetapi kemudian ia pun menjawab apakah ada alasan Singasari untuk tidak M. em percayainya? Ki Buyut di Bumiagara menarik nafas dalam-dalam. Ia M. em memang tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Yang terbayang adalah justru apa yang telah dilakukannya. Jika ia menghubungi Singasari, M. a. k. Singasari tentu akan mencari sebab kenapa Bumiagara YG justru M. menjadi sasaran orang dua ke diri YG M. em berontak itu. Jika Singasari mengetahui bahwa kami pernah berhubungan dengan orang-orang ke diri YG M. em berontak itu, maka Singasari tentu akan mengusutnya lebih jauh berkata Ki Buyut itu di dalam hatinya. Namun jawaban YG kemudian diucapkan aku akan mencoba. Ya, aku harus mencobanya. Mudah-mudahan Ki Buyut mendapat perhatian sehiniga Bumiagara tidak mengalami kesulitan. Orang-orang ke diri yang tidak tunduk kepada para pemimpinnya itu tentu M. em punya sikap YG akan dapat M. em buat Bumiagara mengalami bencana, berkata Ki Buyut Sembaga. Pembicaraan mengenai orang-orang ke diri yang tidak tunduk kepada para pemimpinnya itu tentu M. em punya sikap yang akan dapat M. em buat Bumiagara mengalami bencana, berkata Ki Buyut Sembaga. Pembicaraan mengenai orang-orang ke diri yang tidak tunduk kepada para pemimpinnya itu, apalagi mereka adalah prajurit, telah M.M. Buat Ki Bai Utbum Iagara M. menjadi gelisah Ia tidak ingin berbicara lebih panjang lagi, karena setiap kali ia menaibut para prajurit ke diri yang melawan atasannya satu itu, rasa-rasanya jantungnya bagaikan tertusuk duri Karena itu, setelah Ki Bai Utem mendapat hidangan M. Inum dan makanan, ia pun segera M. Intadiri Agaknya apa yang akan aku sampaikan, telah Ki Buyut ketahui berkata Ki Buyutbum Iagara bahkan kebetulan sekali Ki Bekel Gilarah juga ada di sini Dengan demkian maka kewajibanku rasa-rasanya M. Emang sudah selesai, sehingga aku dan para pengiringku akan mohon diri Begitu tergesa-gesa bertanya Ki Buyut di sembaga Sementara Ki Bekel Dilarah berkata aku ingin M. Em persilahkan Ki Buyut bermalam barang semalam Dilarah Terima kasih Ki Bekel jawab Ki Bai Utbum Iagara seperti aku katakan, bahwa mendung sedang bergantung di atas kabuyutan bumi agara Aku tidak dapat terlalu lama meninggalkan kabuyutanku Sesuatu akan dapat terjadi setiap saat Jika kebetulan aku tidak ada di rumah, sementara Prajurit kediri ik melawan atasannya itu datang, maka keadaan kabuyutan bumi agara akan menjadi kalut Ki Buyut sembaga dan Ki Bekel larah mengangguk-angguk Mereka dapat mengerti keberatan Ki Buyut bumi agara itu Demikianlah, maka Ki Bekel dan Ki Bai Utsembaga mengantar Ki Buyut bumi agara dengan pengiringnya sampai ke Rekol Halaman Sambil M. Emang mandang langit Ki Buyut berkata Ki Buyut akan kemalaman di perjalanan Ki Buyut bumi agara pun Emang mandang langit Matahari telah jauh turun ke barat Namun katanya ya Tetapi aku sudah terbiasa M. Empuh perjalanan di malam hari Demikianlah maka sejenak kemudian tiga ekor kuda telah berpacu M. Embelah padukuhan induk kabuyutan sembaga langsung menuju ke kabuyutan bumi agara Di sepanjang jalan tidak banyak yang mereka percakapkan Hanya sekali-sekali Ki Buyut berbicara di sela-sela angan-angannya yang menerawang M. Empis dadanya sendiri Pendapat Ki Buyut sembaga Emang masuk akal Agar ia menyampaikan persoalannya kepada para pemimpin di Singasari Namun Ki Buyut meragukan kemungkinan Ye Ang justru akan dapat menjeratnya dalam kesulitan Karena itu, maka katanya kepada diri sendiri aku akan menyelesaikannya sendiri Jika aku minta pertolongan, maka lebih baik aku pergi kepada pokan bajera setaik telah dengan pasti berniat M. Embe bantu bumi agara Meskipun aku pernah berniat M. menghancurkan pada pokan itu Apalagi pada pokan itu Telah mengirimkan cantrik-cantriknya disertai dengan segerobak senjata untuk kabuyutan bumi agara Sambil menganyam angan-angannya Ki Buyut berpacu terus menuju ke kabuyutan bumi agara Mereka berpacu di Keremangan senjata Ye Ang Bahkan kemudian gelap em malam pun telah M. N. I. Limuti jalan-jalan Ye Ang dilalui oleh Ki Buyut bumi agara bersama pengiringnya Namun akhirnya ketiga orang itu pun em memasuki kabuyutan bumi agara dengan selamat Mereka tidak em mendapat gangguan apapun juga di perjalanan Tetapi Ki Buyut harus menghadapi keniatan Ye Ang mengguncangkan perasaannya ketika ia sampai di rumahnya Seorang bebahu Ye Ang ada di rumahnya, meni ongsongnya dengan tergesa-gesa Ada apa bertanya Ki Buyut yang baru saja meloncat dari punggung kudanya bersama kedua orang pengiringnya Di gandok ada lima orang yang bermalam jawab bebahu itu Ki Buyut mengerutkan keningnya Dengan ragu ia bertanya Siapa? Prajurit-prajurit kediri jawab bebahu itu Prajurit kediri? Maksudmu prajurit kediri Ye Ang pernah datang kemari bertanya Ki Buyut? Ya Mereka Ye Ang em melawan atasan em mereka jawab bebahu itu Jantung Ki Buyut bagaikan berhenti Ia sadar bahwa prajurit-prajurit itu tentu datang dengan maksud tertentu sebagaimana pernah mereka katakan Jika kemudian terjadi kekerasan, maka Bumiagara benar-benar belum siap Apalagi setelah baru saja Bumiagara menyerahkan beberapa orang anak mudanya Ye Ang terbaik karena kedatangan orang-orang larah dan para gegedruk yang ingin merampok padukuhan induk Bumiagara habis-habisan Karena itu, maka Ki Buyut itu pun berkata sebaiknya aku tidak menemui mereka Aku akan pergi saja sampai mereka meninggalkan Bumiagara Tetapi Ki Buyut akan pergi kemana bertanya bebahu itu Aku akan bersembunyi di salah satu padukuhan di Kabuyutan ini Setiap kali aku akan menghubungimu lewat seorang penghubung untuk menanyakan apakah mereka sudah pergi Jawab Ki Buyut Tetapi itu tidak menelesaikan persoalan sahut bebahu itu Setidak-tidaknya M.M. beri kesempatan kepada para pengawal dan anak-anak muda untuk bersiap-siap Aku akan M.M. impin langsung persiapan itu dari tempat persembunyianku Berkata Ki Buyut dengan suara bergetar Karena sebenarnya lah ia menyadari bahwa bersembunyi bukan penelesaian terakhir dari persoalan Kabuyutan Bumiagara dengan para prajurit kediri yang tidak mau tunduk kepada atasannya itu Bebau yang ada di Kabuyutan itu tidak dapat M.M. bantah lagi Karena itu maka katanya segala sesuatunya terserah kepada Ki Buyut Ki Buyut emang menjadi ragu-ragu Namun kemudian ia pun berdesis Berkata salah seorang dari prajurit itu Ki Buyut hanya dapat yang menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun kemudian M.M. nyahut Selamat malam di sana Kami sudah lebih menunggu Ki Buyut Berkata prajurit itu bahkan kami harus bermalam di sini Karena kami bertekad untuk tidak meninggalkan Kabuyutan ini sebelum kami bertemu dengan Ki Buyut Marilah berkata Ki Buyut silahkan naik ke pendapa Atau kita akan berbicara besok saja setelah lewat malam Kedua orang prajurit itu saling berpandangan sejenak Namun keduanya berpaling ke dalam bilik Agaknya M.R.K. ingin mendapat pertimbangan dari kawan-kawannya yang ada di dalam Sementara itu Ki Buyut masih saja berdiri sambil berharap Agar para prajurit itu M.M. berinya kesempatan berpikir di sisa malam itu Sebelum ia berbicara dengan para prajurit itu Namun Ki Buyut pun menarik nafas panjang Kaetika salah seorang prajurit itu berkata Baiklah, besok pagi-pagi saja kita berbicara Agaknya Ki Buyut masih letih dan perlu beristirahat Terima kasih atas kesempatan ini Ki Sanak Silahkan Ki Sanak juga beristirahat berkata Ki Buyut Kedua orang prajurit itu pun segera kembali M.M. Asuki biliknya digandok Sementara Ki Buyut pun berkata kepada bebahu itu Panggil Ki Jagabaya Masuk ke seram di samping Jangan lewat regol depan Tetapi bawalah ia masuk lewat pintu butulan dinding halaman samping sebelah kiri Ki Jagabaya juga belum lama meninggalkan pendapat ini Jawab bebahu itu Aku akan berbicara dengannya Namun sebelum datang kemari Mintalah Ki Jagabaya menemui para cantri Aku ingin mendengar pendapatnya pesan Ki Buyut Bebahu itu pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Buyut Sementara Ki Buyut pun telah M.N.I. irahkan kudanya kepada pengiringnya Yang M.M.M. bawa kuda-kuda itu langsung ke kandang Ki Buyut yang naik ke pendapat itu langsung melewati peringgitan Beberapa kali ia mengetuk pintu Demikian pintu dibuka Ki Buyut pun segera masuk ke ruang dalam Namun Ki Buyut itu langsung menuju ke seram di samping Dalam keadaan demikian Maka Ni Ibu Buyut bumiagara tidak dapat banyak berbuat Namun Ni Ibu Yud yang gelisah melihat sikap Ki Buyut itu sempat bertanya apakah Ki Buyut tidak makan dahulu Ki Buyut termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya bahwa makan itu ke serambi Biarlah nasi dan seurnya dipanasi sebentar Sudah dingin, karena makan Ki Buyut sudah disiapkan sejak malam turun Berkata Ni Ibu Yud Tidak usah Aku akan makan di serambi Jawab Ki Buyut Sambil menghidangkan makan dan minuman Yang sempat dihangatkan sedikit Nyonya Buyut bertanya Ki Buyut masih nampak gelisah saja Bukankah para perampok itu sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam Ia tidak ingin em-em buat keluarganya juga gelisah Karena itu, maka katanya tidak apa-apa Aku menunggu Ki Jagabaya Ada sesuatu yang harus aku bicarakan Seperti biasanya, Ni Ibu Yud em-emang tidak banyak mencampuri persoalan-persoalan suaminya Namun bagaimanapun juga sebagai seorang istri ia merasakan Bahwa Ki Buyut masih saja dicengkam oleh kegelisahan ia sangat Untuk beberapa saat Ni Ibu Yud masih sibuk melayani Ki Buyut yang sedang makan Tetapi nasi yang dikunyahnya rasa-rasanya tidak tertelan Aku sudah kenyang tiba-tiba saja Ki Buyut meletakkan mangkuk nasi Nia Justru dalam kesibukan, Ki Buyut sebaiknya makan cukup banyak berkata Ni Ibu Yud Ki Buyut em-emang gelengkan kepalanya Katanya aku sudah makan di kabuyutan sembaga Nyi Buyut tidak dapat em-emaksanya Jika ia em-em mencoba em-emaksa, maka Ki Buyut justru dapat menjadi marah Karena itu, maka Ni Ibu Yud itu pun segera em-emingkirkan mangkuk em-mangkuk Yang masih berisi namun sementara itu, Ni Ibu Yud sempat em-em bangunkan pembantunya untuk merebus air Nampaknya akan ada tamu bertanya Ni Ibu Yud Bukankah tamunya bermalam di gandok ksahut pembantunya Maksudku tamu yang lain desis Ni Ibu Yud Pembantunya tidak menjawab lagi Namun ia pun segera mengisi kuali untuk merebus air Sementara api pun telah dinyalakan oleh Ni Ibu Yud sebelumnya Ni Ibu Yud telah merebus air desis pembantunya kemudian Hanya sedikit, untuk Ki Buyut jawab Ni Ibu Yud Deserambi Ki Buyut hampir kehilangan kesabaran menunggu kedatangan Ki Jagabaya Ni Ibu Yud setelah em-em berikan beberapa pesan kepada pembantunya Telah menemani suaminya duduk namun tidak banyak yang mereka percakapkan Ki Buyut hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan istrinya sepatah-sepatah Demikianlah, ketika Ki Buyut tidak sabar lagi menunggu Bebau yang diperintahkannya menyusul Ki Jagabaya Telah datang melalui pintu butulan Iye Ang Tidak diselarak dari dalam bersama Ki Buyut Telah datang pula seorang dari antarapan cantrik Padepokan Bajera seta Iye Ang ada di Kabuyutan Bumiagara Aku mewakili kawan-kawanku berkata cantrik itu Lalu katanya pula jika kami datang berlima, maka agaknya akan dapat menarik perhatian Ya, ya, jawab Ki Buyut agaknya em-emang sudah cukup, karena kau mewakili para cantrik Iye Ang lain Mereka tidak mau berkata apa-apa Mereka hanya akan berbicara dengan Ki Buyut Karena itu, maka em-ereka akan menunggu sampai Ki Buyut datang Kapampun jawab Ki Jagabaya Ki Buyut em-emang angguk-angguk Katanya tetapi kita sudah mengetahui, apa yang akan mereka katakan Ya, sahut Ki Jagabaya kami menunggu perintah Ki Buyut Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita akan menyerahkan beras dan anak-anak muda kita? Seandainya mereka hanya menuntut beras berapa pedati pun Mungkin kita akan dapat em-em menuhinya Tetapi jika mereka minta sejumlah anak-anak muda kita Maka kita tentu akan berkeberatan Ki Jagabaya mengangguk-angguk Namun cantrik yang ada di antara mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kabuyutan ini Ki Buyut tidak dapat bersembunyi lagi Ia pun telah em-em ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi Yang sebagian em-emang sudah didengarnya Sekarang mereka datang untuk menagih hutang Yang telah mereka berikan Berkata Ki Buyut kemudian Cantrik itu mengangguk-angguk Dengan ragu ia pun kemudian bertanya apa yang akan Ki Buyut lakukan Sebenarnya lah aku tidak kelak Itulah sebabnya Kami telah bersiap-siap em-empa anak-anak muda di bumi agara Tetapi ternyata bahwa Yeang kami hadapi pertama kali adalah orang-orang larah Tetapi pertempuran dengan orang-orang larah itu dapat dianggap sebagai pemanasan berkata cantrik itu Tetapi prajurit kediri Yeang menolak perintah atasannya itu tentu jauh lebih kuat dari orang-orang larah Jauh lebih kuat pula dengan orang-orang bumi agara Berkata Ki Buyut Jika demikian Aku akan kembali kepada pokan untuk em memanggil bantuan agar bumi agara sempat diselamatkan Berkata cantrik itu Terlambat jawab Ki Buyut mereka telah berada di sini Selain kelima orang itu Maka pasukannya tentu sudah berada di sekitar kabuyutan ini Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam Sementara Ki Jagabaya pun berkata apapun Yeang terjadi Kita akan melawan Aku akan menghubungi setiap padukuhan agar mereka bersiap Kita kumpulkan semua kekuatan Yeang ada Bukan sekedar para pengawal dan anak-anak mudanya saja Tetapi semua laki-laki yang em masih sanggup bertempur akan turun ke medan Mungkin akan terjadi pembantaian besar-besaran Tetapi kita em-em pertahankan harga diri kita Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam Setiap kali Maka ia selalu dibayangi oleh perasaan bersalah Karena itu, maka beberapa saat Ki Buyut justru menundukkan kepalanya dalam-dalam Agaknya Ki Jagabaya mengerti bahwa Ki Buyutem Asih saja dihantui oleh perbuatannya sendiri Karena itu Maka Ki Jagabaya pun berkata kita tidak perlu MNI esali apa yang telah terjadi Hal itu tidak akan menolong keadaan Kita harus melihat apa yang sekarang sedang kita hadapi Ki Buyut mengangguk-angguk Katanya aku sudah mencoba Tetapi sulit bagiku untuk melupakannya Ki Buyut Jika kita selalu berpaling Maka kita tidak akan bergerak Maju Apapun yang terjadi Kita harus menghadapi mereka Bukan sekedar MNI esali masa lalu Berkata Ki Jagabaya Aku mengerti berkata Ki Buyut Bahkan bukan hanya sekedar harga diri Tetapi Kak Ita harus berbuat apa saja Untuk M melindungi kampung halaman kita Apa yang dilakukan oleh para prajurit yang menolak perintah atasan mereka itu jauh lebih buruk dari perbuatan orang-orang larah Sehingga kita pun harus melayani Mereka Jika harus jatuh korban yang tidak terhitung jumlahnya Apa bolah buat Bahkan mungkin seisi padukuhan ini akan Mereka bantai Tetapi kita tidak mati sambil berpeluk tangan Ki Buyut mengangguk-angguk Katanya baiklah Ki Jagabaya Siapkan seluruh kemampuan yang ada di Kabuyutan ini Kita akan melawan sampai orang yang terakhir Ki Buyut terhenti sejenak Lalu katanya kepada cantrik pada pokan bajera setelah itu Tinggalkan Kabuyutan ini selagi masih sempat Keluarlah dari bumi agara agar kalian tidak ikut menjadi korban ketamakan ku Tetapi cantrik itu emang geleng Katanya aku sudah terlanjur ada di sini Aku akan tetap berada di sini Ki Buyut yang menarik nafas dalam-dalam Katanya kau seharusnya tidak ikut terlibat Kami sengaja melibatkan diri jawab cantrik itu Jika demikian, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Hutangku bertimbun terhadap pada pokan bajera setelah Tetapi seharusnya kalian tidak usah berkorban dengan MM Pertaruhkan nyawa, berkata Ki Buyut Jangan pikirkan itu Ki Buyut Jawab cantrik itu Aku sudah siap menghadapi segala kemungkinan Baiklah Jika demikian, bersiaplah Baru besok aku akan berbicara dengan para prajurit itu Mungkin pembicaraan kami akan menemui jalan buntu Sehingga akan terjadi kekerasan Berkata Ki Buyut dengan wajah Yege Muram Baiklah berkata Ki Jagabaya Aku mohon diri Bersama cantrik pada pokan bajera setelah Maka Ki Jagabaya pun segera meninggalkan rumah Ki Buyut Mereka langsung pergi ke padukuhan-padukuhan untuk MM persiapkan segenap kekuatan yang dapat dihimpun di kabuyutan itu Ternyata para bekel di padukuhan-padukuhan pun telah menyediakan diri untuk MM impin pengawal Anak-anak muda dan bahkan setiap orang yang masih sanggup turun ke Medan Aku akan mengumpulkan Mereka menjelang pagi Berkata para bekel Namun Ki Jagabaya berpesan agar Mereka tidak MM buat penduduk menjadi gelisah Karena segala sesuatunya masih belum pasti Mereka tidak akan M menjadi gelisah Tetapi mereka justru akan bersiap-siap menghadapi kemungkinan Yang mungkin harus mereka hadapi berkata para bekel Ki Jagabaya tidak berkeberatan Namun ia berpesan tetapi apa yang kalian lakukan jangan M mancing persoalan Jika kekerasan harus terjadi Bukan kita yang MM ulainya Ternyata Ki Jagabaya M merlukan waktu yang cukup lama Ketika ia sampai ke rumahnya Maka hari pun M menjelang pagi Bahkan Nyi Jagabaya telah sibuk menyiapkan makan pagi Ki Jagabaya masih sempat berbaring sejenak Tetapi matanya tidak mau dipejamkan Seakan akan terbayang diangan-angan Nia Para prajurit kediri yang melawan atasannya itu Tengah sibuk MM bantai orang-orang bunyagara Kadang-kadang Ki Jagabaya M memang meniesali tindakan Ki Bayuti yang telah menjerumuskan kabuyutannya ke dalam kesulitan Bahkan mungkin kemusnahan Tetapi peniesalan itu tidak akan menyelesaikan persoalan Para prajurit kediri yang menolak tunduk kepada pimpinannya itu harus dihadapi dengan kekuatan Meskipun akhirnya kekuatan itu akan lebur menjadi debu Sementara itu, ketika matahari terbit Maka padukuhan-padukuhan di seluruh kabuyutan bumiagara sudah siap Menghadapi segala KM Ungkinan Anak-anak muda tidak pergi ke sawah Tetapi mereka bersiap-siap di rumah mereka masing-M asing Jika terdengar isyarat maka mereka pun akan menghambur berkumpul di banjar Bukan hanya anak-anak muda dan para pengawal Tetapi semua laki-laki yang masih sanggup turun ke medan pertempuran Setelah MM benahi diri, maka Ki Jagabaya pun segera pergi ke kabuyutan Ketika ia MM asuki halaman kabuyutan Dilihatnya beberapa orang bebahu sudah berada di pendapa Namun Ki Jagabaya belum melihat Ki Buyut dan juga para prajurit kediri yang bermalam di rumah Ki Buyut itu Mereka baru makan di dalam biliknya berkata seorang bebahu yang duduk di pendapa Ki Jagabaya mengerutkan dahinya Dengan heran ia bertanya kenapa mereka makan di dalam biliknya Bukankah itu tidak biasa? Kenapa mereka tidak makan bersama Ki Buyut di ruang dalam? Mereka eminta emakan di dalam biliknya Mereka lah Ye Ang eminta makan dan minum mereka di antar Jawab bebahu yang semalam juga berada di rumah Ki Buyut itu Ki Buyut ada di mana bertanya Ki Jagabaya Ki Buyut masih ada di dalam bersama salah seorang cantrik dari Padepokan Bajeraseta Jawab bebahu itu Hanya seorang bertanya Ki Jagabaya selanjutnya Ya, yang lain ada di antara para pengawal Ye Ang masih tersebar di padat tikuhan induk Namun secap saat emereka dapat digerakan Sementara Ki Jagabaya pergi ke padukuhan padukuhan Para pengawal di padukuhan induk telah ditangani oleh para cantrik Jawab bebahu itu pula Ki Jagabaya emeng Angguk-Angguka Ia pun telah duduk pula di antara beberapa orang bebahu yang duduk di pendapa Baru sejenak kemudian Ki Buyut keluar dari ruang dalam dan duduk pula di antara para bebahu Dengan nada berat ia bertanya apakah mereka belum selesai? Nampaknya belum Ki Buyut jawab seorang bebahu Akulah Ye Ang justru em menjadi tidak sabar lagi Aku ingin segera berbicara dengan mereka Kemudian menentukan sikap dan biarlah terjadi apa yang harus terjadi Berkata Ki Buyut Para bebahu itu pun terdiam Bahkan kepala mereka pun menunduk seakan-akan emereka menghindar dari tatapan matu Ki Buyut yang tajam Namun mereka tidak perlu menunggu terlalu lama Beberapa saat kemudian Maka lima orang prajurit Lengkap dengan senjata mereka telah keluar dari dalam biliknya Seorang Ye Ang bertubuh tinggi dan berdada lebar Mengusap kumisnya Ye Ang tebal Sementara mulutnya masih berkumat kumit Mengunyah sisa makanan yang ada di dalam mulutnya Ki Buyut berserta beberapa orang bebahu itu pun segera bangkit berdiri Meni ongsong kelima orang prajurit dari kediri yang menentang kebijaksanaan seris baginda di kediri itu Sejenak kemudian, mereka pun telah duduk di pendapa bersama Ki Buyut dan para bebahu yang telah lebih dahulu berada di pendapa Agaknya kalian sudah eme nunggu berkata prajurit Ye Ang tertua di antara mereka Ya, kami sudah beberapa saat menunggu jawab Ki Buyut Kami sedang eme menikmati hidangan yang Ki Buyut berikan Jarang kami menjumpai masakan Ye Ang demikian lezatnya, sehingga kami terpaksa makan terlalu banyak Ah, hanya seadanya saja sahut Ki Buyut Para prajurit itu mengangguk-angguk Sambil eme mendang berkeliling prajurit Ye Ang tertua di antara mereka itu pun berkata agaknya para bebahu berkumpul di sini Hanya sebagian saja Ki Sanak jawab Ki Buyut Kemudian katanya semalam aku belum sempat bertanya, siapakah Ki Sanak berlima dan apakah keperluan Ki Sanak? Aku sudah mengatakan siapakah kami kepada para bebahu yang ada di sini semalam Tetapi aku eme memang belum mengatakan, untuk apa kami datang kemari jawab prajurit itu Ya, mereka telah mengatakan, siapakah Ki Sanak? Tetapi aku masih ingin eme akinkan keterangan bebahu bumi agara itu, berkata Ki Buyut kemudian Baiklah, aku ingin eme ngulangi keterangan kami tentang diri kami Kami adalah prajurit-prajurit kediri Kami pernah bekerja bersama dengan Ki Buyut melawan Pak Depokan Bajra Setah Sementara petugas kami pun pernah datang ke Kabuyutan ini untuk menyampaikan beberapa pesan dari pimpinan kami Jawab prajurit itu Lalu katanya nah, dengan demikian, bukankah persoalannya yang menjadi lebih jelas? Ya, kami ingat Tetapi silahkan mengatakan, bagaimanakah jelasnya tugas Ki Sanak datang ke Kabuyutan ini Desis Ki Buyut yang jantungnya berdetak semakin cepat Baiklah, baiklah Nampaknya Ki Buyut adalah seorang yang sulit eme eme percaya orang lain Atau mungkin seorang yang harus mendapatkan kepastian sebelum eme menentukan satu keputusan Berkata prajurit yang tertua Lalu setelah mengambil nafas panjang ia pun berkata Ki Buyut Kami eme memandang perlu untuk datang ke Kabuyutan ini pada saat ini Kami tahu bahwa baru saja Ki Buyut eme ngalami cobaan yang berat karena sekelompok datang ke Kabuyutan ini pada saat ini Kami tahu bahwa baru saja Ki Buyut eme ngalami cobaan yang berat karena sekelompok perampok telah mencoba untuk merampok Kabuyutan Bumi Agara Untunglah bahwa Bumi Agara telah siaga Lima orang cantrik dari padepokan bajeraseta yang ada di Kabuyutan ini telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan para pengawal dan anak-anak muda di Kabuyutan ini Untuk itu, bukan saja Bumi Agara Yang berterima kasih tetapi kami pun sangat berterima kasih untuk itu Karena itu, maka setelah peristiwa dengan orang-orang larah itu selesai, kami pun dengan segera datang kemari Kami ingin eme menagih janji orang-orang Bumi Agara beberapa saat yang lalu Kami sekarang eme merlukan bahan makanan dan tenaga Semula hanya tenaga untuk eme ngangkut barang-barang dan perbekalan, karena kami eme memang kekurangan tenaga Tetapi setelah kami ketahui bahwa anak-anak muda Bumi Agara justru eme memiliki kemampuan sebagaimana seorang prajurit MAK kami justru semakin eme merlukan mereka Jantung kibuyut bagaikan berhenti berdeniut Ternyata prajurit kediri yang tidak patuh kepada atasannya itu tahu benar apa yang terjadi di Bumi Agara Mereka tahu bahwa orang-orang larah telah meniarang kabuyutan itu Mereka pun tahu bahwa lima orang cantrik daripada pokan bajera setah ada pula di kabuyutan itu Karena kibuyut tidak segera menjawab, maka orang tertua dari antara orang-orang kediri itu berkata Kibayut tidak usah heran jika aku tahu banyak hal tentang kabuyutan ini Karena itu kibuyut tidak usah berusaha eme bohongi kami Kibuyut masih termangu-mangu sejenak Ia eme memang tidak segera menemukan jawaban atas permintaan orang-orang kediri yang tidak tunduk kepada seri Bagenda di kediri itu Sementara itu orang tertua itu eme A si berkata pula kami tahu apa saja yang kalian lakukan Sekarang kibuyut tidak dapat berbuat lain Kibuyut hanya dapat eme menui Permintaan kami Kibayut tidak dapat mengirimkan orang kemanapun untuk minta bantuan Para cantrik itu pun tidak akan dapat meninggalkan kabuyutan ini Karena kabuyutan ini sudah diawasi di segala penjuru Kibuyut bumiagara kemudian justru eme ngangguk-ngguk Katanya apa ya engkau katakan benar kisana Juga tentang kelima orang cantrik itu Sokurlah jika kibuyut tidak berniat untuk ingkar Berkata orang tertua di antara kelima orang itu agaknya persoalan di antara kita akan cepat selesai Aku ingin eme mendengar Apa saja yang kau minta dari kabuyutan bumiagara ini Kisana bertanya kibuyut Menurut pengetahuanku Bumiagara terdiri dari delapan padukuhan Setiap padukuhan terdiri atas tiga atau empat padesan Sehingga seluruhnya kabuyutan bumiagara terdiri lebih dari 25 padesan Jika dari setiap padesan aku eme indah lima orang saja Maka akan terkumpul seratus dua puluh lima orang Sementara itu kabuyutan ini eme punyai padukuhan induk yang lebih padat penduduknya dari padesan yang lain Karena itu, maka aku eme indah seluruhnya seratus lima puluh orang Berserta seluruh padi yang tersimpan di lumbung kabuyutan Sedangkan setiap orang akan aku eme indah menurut kerelaan mereka masing-masing Karena kami bukan orang yang dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain Wajah kibayut eme menjadi merah Ia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah satu pemerasan Namun orang-orang kediri itu tentu benar-benar sudah siaga untuk eme memaksakan kehendaknya Sebelum kibayut menjawab, orang tertua itu sudah mendahulunya berkata maaf kibayut Yang kami ajukan bukan semacam tawaran yeang dapat diterima oleh kibayut atau barangkali kibayut ingin menawarnya Yang kami ajukan kepada kibayut adalah satu hal yeang sudah pasti harus dipenuhi Kibayut mengatupkan giginya rapat-rapat Sementara para bebahu yeang lain pun telah menahan diri untuk tidak mencampuri pembicaraan yeang Membuat darah mereka menjadi panas Kisanak berkata kibayut kemudian permintaan kalian tidak masuk akal Kenapa bertanya orang tertua di antara kelima orang itu Kami sudah membuat perhitungan yeang cermat Kami sudah mempelajari apa saja yang ada di kabuyutan ini serta apa saja yang terjadi Karena itu, permintaan kami sudah kami pertimbangkan masak-masak Karena itu, maka tugas kibayut adalah eme menui permintaan kami Tidak lebih dan tidak kurang Perlu kami beritahukan bahwa di padukuhan-padukuhan lain pun kami telah melakukannya pula Tetapi karena tidak ada persoalan yeang pernah timbul di antara kami dan padukuhan-padukuhan itu Maka kami hanya minta disediakan bahan makanan dan beberapa orang anak muda yang akan eme-em bawa bahan makanan itu ke barak kami Tidak lebih dari 4 atau 5 orang Mungkin sebuah pedati dengan 2 ekor lembu Hanya itu Tetapi kabuyutan bumiagara adalah kabuyutan yeang telah lama bekerja bersama kami dalam suka dan duka Karena itu, maka kami mengajukan permintaan khusus yeang agak lain dengan padukuhan atau kabuyutan yeang lain Kami akan eme-em bicarakannya kisanak berkata kibuyut Permintaan kami tidak untuk dibicarakan seperti sudah Aku katakan jawab orang itu Maksudku, tentu harus menentukan siapa yang akan pergi bersama kalian, sahut kibuyut Tidak Aku minta kibuyut eme memanggil para bekal sekarang Kemudian eme merintahkan eme mereka datang kembali dengan eme bawa masing-masing 5 orang anak muda Kemudian akan terkumpul di halaman kabuyutan ini 150 orang anak muda yeang akan ikut bersama kami Mungkin 5 atau 6 pedati padi dan jagung serta Mungkin ada bahan-bahan lain yang dapat kibuyut sambangkan kepada kami Kawan seperjuangan kibuyut Ingat, jangan berbuat apa-apa yang dapat meretakan persahabatan kita Sebenarnya lah kabuyutan ini sudah diawasi dari segala sudut Kami tinggal bersuit saja untuk menggerakkan pasukan kami jika kibuyut eme-em buat persoalan Terus terangnya kabuyutan ini telah terkepung rapat Itukah kibuyut ditempuh oleh seorang sahabat bertanya kibuyut Orang itu tertawa Katanya apakah kau tersinggung dengan kibuyut kami tempuh? Apa boleh buat? Darah kibuyut serasa mendidih di dalam jantungnya Tetapi ia tidak boleh tergesa-gesa bertindak Ia eme-emang percaya bahwa kabuyutan bumiagara eme-emang sudah terkepung Jika aku tidak eme-em punyai pilihan lain, baiklah Aku harus eme memanggil para bekel untuk berkumpul di sini Berkata kibuyut kemudian Terima kasih atas kesediaan kibuyut berkata orang itu Jika demikian, kami persilahkan kalian beristirahat di Gandok Kami akan mengatur tugas-tugas kami Berkata kibuyut Apa salahnya aku berada di sini? Apakah aku mengganggu bertanya orang tertua itu? Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Namun katanya kemudian baiklah Jika kisana eme-emang ingin eme menunggui Pembagian tugas yang akan kami lakukan Terima kasih atas persetujuan ini Kibuyut berkata orang itu sambil tersenyum Kibuyut pun kemudian berkata kepada Kijagabaya dan para bebahu yang ada di pendapa panggil para bekel untuk datang kemari Aku akan berbicara dengan mereka Kijagabaya termangu-mangu sejenak Agaknya ada yang ingin ditanyakan Tetapi kelima orang prajurit ke diri yang tidak tunduk kepada atasannya itu eme-embewat ragu-ragu Sementara itu kibuyut berkata selanjutnya kita eme-emang tidak eme-em punyai pilihan Tetapi kita tetap pada pendirian kita Dengan dahi berkerut prajurit tertua itu bertanya apa maksud kibuyut? Sebenarnya sejak semula kami sudah tidak eme-em punyai pilihan Tetapi menurut dugaan kami, tuntutan kalian tidak sejauh yang kalian berikan sekarang Namun apa boleh buat? Kita tidak dapat berbuat lain Jawab kibuyut Jangan eme mencoba untuk melakukan perlawanan eme Meskipun kibuyut sudah eme-em persiapkan anak-anak muda bumi agara Karena kibuyut tidak boleh mengukur kekuatan kami dengan kekuatan orang-orang larah Berkata orang itu pula Aku tahu jawab kibuyut karena itu Maka aku perintahkan untuk eme-emanggil para bekal sebagaimana kau eme-eminta Kijagabaya tidak bertanya apapun juga Ia pun kemudian bangkit bersama beberapa orang bebahu yang ada di pendapa itu Kami minta diri kibuyut berkata kijagabaya Baiklah Lakukan tugas kalian sebaik-baiknya Pesan kibuyut Sejenak kemudian, maka kijagabaya itu pun telah meninggalkan halaman rumah kibuyut bumi agara Namun ia masih sempat berbicara dengan para bebahu yang pergi bersamanya Untuk eme memanggil para bekal apa maksud kibuyut sebenarnya dengan pesan-pesannya Aku kira kibuyut ingin eme mengingatkan kita bahwa kita harus siap melawan apapun yang terjadi Jawab salah seorang bebahu Ya, aku juga berpendirian seperti itu Berkata kijagabaya kemudian seandainya seisi kabuyutan ini akan dibantai Apa boleh buat? Kita tidak mau mengorbankan 150 orang anak-anak muda kita Itu sesuatu yang gila Yang tidak emasuk akal Kita akan kehabisan orang daripada kita kehilangan 150 orang anak muda Lebih baik kita melawan apapun yang terjadi 5 atau 10 pedati padi dan jagung bukan soal bagi kami Tetapi anak-anak muda itu Para bebahu itu pun mengangguk-angguk Seorang di antara mereka berkata kita akan berbicara dengan para bekal Sejenak kemudian mereka pun telah berpisah Masing-masing pergi ke padukuhan Ye Ang berbeda untuk eme memanggil para bekal Namun mereka ternyata telah menetapkan satu sikap yang sama Ye Ang akan eme mereka sampaikan kepada para bekal Beberapa saat kemudian MAK para bebahu itu pun telah selesai dengan tugas mereka Mereka semua telah menghubungi para bekal dengan pesan Ye Ang sama Para bekal harus datang ke kabuyutan namun setelah eme menyiapkan para pengawal dan anak-anak mudanya Bahkan semua laki-laki yang masih sanggup beb tempur untuk eme mempertahankan harga diri serta hak kabuyutan mereka Di kabuyutan, kelima orang prajurit kediri Ye Ang MM berontak itu hampir kehilangan kesabaran eme mereka Namun kemudian seorang demi seorang para bekal pun berdatangan Aku hampir tidak sabar berkata salah seorang dari para prajurit itu Kibuyut hanya berdiam diri saja Sementara para bekal pun telah dipersilahkan duduk di pendapa Beberapa saat kemudian, para bekal pun telah berada di pendapa Semuanya hadir Sementara kelima orang cantrik pada pokan bajera setah telah ada di kabuyutan itu pula Meskipun mereka berada di ruang dalam Semua sudah berkumpul berkata Kibuyut kepada para prajurit itu Kaulah yang berkepentingan dengan mereka Kibayut berkata prajurit yang tertua itu Baiklah sahut Kibuyut aku akan berbicara dengan mereka Orang tertua di antara kelima orang itu tersenyum Katanya mudah-mudahan Kibayut tidak eme menjadi bingung berbicara di hadapan para bekal Tetapi aku yakin bahwa para bekal sudah tahu apa Ye Ang akan Kibuyut katakan setelah eme mereka melihat aku di sini Tetapi sudah tentu bahwa Kibuyut tidak akan salah lidah meskipun Kibayut telah eme eme persiapkan anak-anak muda kabuyutan ini Bahkan dengan eme memanggil lima orang cantrik daripada pokan bajera setah Kibuyut menarik nafas dalam-dalam Namun wajahnya eme eme memang nampak menjadi tegang Karena jantungnya yang berdegup semakin keras Sejenak ia bergeser eme eme betulkan letak duduknya menghadap kepada para bekal yang juga menunggu perintah Kibayut dengan tegang Baru sejenak kemudian Kibayut berkata Saudara-saudaraku para bekal di lingkungan kabuyutan bumi agara Hari ini kita mendapat lima orang tamu dari kediri Mereka adalah prajurit-prajurit yang pernah bekerja bersama dengan kita beberapa saat Ye Ang Lampau Kini mereka datang untuk melanjutkan hubungan di antara kita dengan para prajurit kediri itu Kibayut menarik nafas dalam-dalam Kemudian dilanjutkannya namun keruk yang akan ditempuh agak berbeda dengan keruk yang pernah kita lakukan Karena kerja semai yang sekarang akan kita lakukan sifatnya eme memang berbeda dengan keruk yang pernah kita lakukan sebelumnya Kibayut pun kemudian menguraikan apa yang diminta oleh para prajurit kediri yang tidak tunduk kepada pimpinannya itu Mereka eme merlukan seratus lima puluh orang dan beberapa pedati beras dan jagung Bahkan dengan pedatinya dan dengan lembunya sekaligus Para bekal pun terkejut mendengar permintaan itu Seorang di antara eme merka dengan serta merta berkata kami tidak merelakannya Beberapa orang Ye Ang Lampun telah menyatakan sikapnya pula Bahkan ada pula Ye Ang berteriak nih aring kita menolaknya Wajah kelima orang prajurit itulah Ye Ang kemudian menjadi tegang Yang tertua di antara eme merka berkata segala sesuatunya terserah kepada Kibayut Jika Kibayut salah lidah, maka kabuyutan ini akan lumat menjadi debu Kibayut berusaha untuk menenangkan hatinya Tetapi kegelisahannya telah eme-em buat suaranya menjadi bergetar Saudara-saudara para bekal yang eme-em impin padukuhan-padukuhan di kabuyutan bumi agara Tegak dan runtuhnya kabuyutan ini tergantung kepada kalian dan rakyat bumi agara Karena itu, maka aku hanya akan eme mendengarkan suara kalian Ye Ang mewakili rakyat bumi agara Wajah para prajurit itulah pihin menjadi semakin tegang Mereka tidak segera tahu maksud kata-kata Kibayut itu Sementara itu para bekal pun telah berteriak-teriak dengan riuhnya kami eme menolak Kami menolak Kelima orang prajurit Ye Ang berada di pendapat itu bergeser mendekati Kibayut Seorang di antara eme mereka berkata ingat Kibayut Kami tidak sekedar mengancam atau bahkan main-main Apa Ye Ang kami katakan akan kami lakukan Kami benar-benar telah siap Namun kelima orang itu terkejut ketika Kibayut kemudian berkata Kabuyutan ini bukan milikku Kabuyutan ini milik seluruh rakyat Sehingga aku akan tunduk kepada kehendak mereka Sementara kalian mendengar sendiri apa Ye Ang mereka katakan